Pada saat ini, Wang Chen meniup klaksonnya untuk melakukan serangan balik. Saat leluhur keluarga Teng hendak terbang, Wang Chen muncul di belakangnya entah dari mana. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Ini adalah apa yang dikatakan hantu tua keluarga Teng kepadanya sebelumnya. Sekarang, Wang Chen mengembalikannya ke hantu tua keluarga Teng. Sepuluh ribu hantu, dengarkan perintahku. Dia melambaikan sepuluh ribu token hantu di tangannya. Wang Chen, kamu. Melihat Wang Chen tiba-tiba muncul di belakangnya dan menghalangi jalannya, wajah leluhur keluarga Teng berubah menjadi jelek. Dia telah ditipu. Pada saat ini, dia sepenuhnya memahami tujuan Wang Chen. Dia tidak menyangka anak ini punya tipuan seperti itu. Dia tidak hanya berlari menyelamatkan nyawanya, dia juga sedang menyiapkan jebakan. Dia memancingnya ke kuburan hanya untuk melakukan serangan balik. Dia tidak takut pada sepuluh ribu hantu. Dia hanya mencoba melemahkan dirinya sendiri. Dalam sekejap, leluhur keluarga Teng mengerti banyak hal. Wajahnya menjadi sangat pucat dan jelek. Seberapa mampukah anak keluarga Wang ini? Bagaimana mungkin dia tidak takut pada kabut beracun dan hantu jahat yang tak ada habisnya? Bagaimana dia menggunakannya? Dia tidak mau dan bahkan lebih terkejut lagi. Nenek moyang keluarga Teng dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan melawan hantu jahat. Di depannya ada hantu jahat, dan di belakangnya ada Wang Chen. Dia terjebak dalam serangan menjepit. Langit dipenuhi kabut beracun yang tak ada habisnya, yang semakin membatasi kekuatannya. Mati. Melihat keadaan hantu tua keluarga Teng saat ini, Wang Chen mencibir. Pergi. Dia melambaikan tangannya dan sepuluh ribu token hantu bersinar dengan cahaya hitam. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar saat ini. Di bawah kendali Wang Chen, hantu jahat ini terbang menuju leluhur keluarga Teng. Mereka tidak bertarung dengan hantu jahat di kuburan. Musuh mereka adalah hantu tua keluarga Teng. Raja hantu, bentuk. Wang Chen terus membentuk segel di tangannya. Dia membentuk sepuluh ribu raja hantu. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja hantu muncul dan meraum di langit. Aura sedingin es itu menyebabkan Burial Ground berubah menjadi neraka. Raja hantu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Cahaya dingin melintas di matanya, seolah ingin membekukan dunia. Desir-desir. Tubuhnya berkedip dan diam-diam muncul di samping hantu tua keluarga Teng. Enyahlah. Ekspresi leluhur keluarga Teng berubah drastis saat dia dengan cepat menebas raja hantu yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Namun, pedangnya telah meleset. Saat dia mengayunkan pedangnya, avatar raja hantu terpecah menjadi puluhan roh jahat dan menyerang leluhur keluarga Teng. Pemandangan aneh tersebut membuat leluhur keluarga Teng menjadi pucat karena ketakutan. Dia melawan dengan sekuat tenaga. Wajahnya pucat, puluhan ribu roh jahat, raja roh, dan jenderal roh yang tak terhitung jumlahnya. Langit dipenuhi kabut beracun. Semua ini menempatkan leluhur keluarga Teng dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan ruang domainnya. Korosi kabut racun menghilangkan esensi sejati hantu tua keluarga Teng. Kekuatannya menurun sedikit demi sedikit. Segel langit empat sisi. Pada saat ini, setelah memanggil hantu jahat, mata Wang Chen bersinar dengan cahaya dingin. Dia memanggil segel surgawi empat sisi. Serangan terakhir, serangan balik, dimulai. Ledakan. Energi kekacauan mengalir masuk dan segel surgawi empat sisi berputar. Itu berubah menjadi cahaya hitam dan gunung raksasa yang runtuh. Kesembilan naga itu diselimuti cahaya kemasan seolah-olah mereka datang dari surga. Mereka suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Puluhan ribu roh jahat menyingkir dan formasi sembilan naga terbentuk. Ledakan. Segel surgawi empat sisi mendarat. Seluruh kuburan bergetar. Itu menyebar hingga puluhan ribu meter. Samar-samar, roh jahat mengaum, menangis, dan panik. Segel surgawi empat sisi terlalu ganas. Ledakan. Nenek moyang keluarga Teng hanya bisa memblokir serangan ini dengan seluruh kekuatannya. Formasi sembilan naga dirobek olehnya. Cahaya hitam menghilang dan segel surgawi empat sisi bergetar hebat. Bahkan pada saat ini, di bawah tekanan roh jahat yang tak ada habisnya dan kabut beracun, dia masih mampu memblokir segel surgawi empat sisi. Puci. Ini bahkan membuat Wang Chen batuk seteguk darah. Wajah leluhur keluarga Teng menjadi semakin pucat. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan memasang ekspresi garang di wajahnya. Ini adalah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga. Kedua belah pihak telah menggunakan semua kartu truf mereka dan tidak lagi menahan diri. Ini adalah waktunya untuk berusaha sekuat tenaga. Wang Chen memanfaatkan situasi ini sepenuhnya. Dia menggunakan 10 ribu token hantu untuk menarik roh jahat yang tak ada habisnya. Roh-roh jahat ini tidak berani sombong di depan 10 ribu token hantu. Tentu saja, hantu tua keluarga Teng menjadi sasaran pelampiasan mereka. Saat roh jahat yang tak ada habisnya menerkam, tubuh hantu tua keluarga Teng tertutup seluruhnya. Sulit untuk melihat wajahnya. Udara dingin memenuhi udara dan embun beku menutupi 100 kaki. Roh-roh jahat itu terlalu misterius. Aura dingin dan suram mereka mulai membekukan langit dan bumi. Biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menolak. Sambil menggertakan giginya, Wang Chen memasang ekspresi gila di wajahnya. Tubuhnya berkedip dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Segel surgawi empat sisi muncul lagi. Mulut Wang Chen terus menelan pil Guiyuan. Pada saat ini, aura kematian dan gas beracun di kuburan. Pada saat ini, Wang Chen tidak takut sama sekali. Dia menyerap semuanya. Boom, boom, boom. Energi kacau di tubuhnya melonjak. Dia mengubah semua aura mematikan menjadi sumber energi yang kacau. Di dantian kecilnya, dunia kecil juga mulai berputar. Gelombang energi terbang dan semuanya digunakan oleh Wang Chen. Cahaya bintang sangat cemerlang. Pada saat ini, dunia kecil berkembang dengan cahayanya yang cemerlang. Energi suci memenuhi udara dan kekuatan bintang membubung ke langit. Wang Chen berdiri di sana. Saat ini, dia adalah dewa. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, segel surgawi empat sisi terbang keluar. Ledakan. 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 Berkali-kali, segel surgawi empat sisi diblokir lagi dan lagi. Namun, Wang Chen tidak pernah menyerah. Kepulan. 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 Di bawah serangan gila seperti itu, bahkan wajah leluhur keluarga Teng yang tak tertandingi dan kuat pun menjadi pucat. Darah muncrat dari mulutnya. Pil penawarnya sudah tidak berguna. Di bawah korosi auraroh jahat yang tak ada habisnya dan gas beracun yang tak ada habisnya, pil penawarnya tidak dapat lagi digunakan. Kulitnya menjadi hijau dan wajahnya menjadi pucat. Gas beracun memasuki tubuhnya. Saat ini, leluhur keluarga Teng seperti anak panah di ujung penerbangannya. Di bawah gas beracun yang mengerikan, kekuatannya dengan cepat menurun dan melemah. Sudah waktunya. Setelah menyerang segel surgawi empat sisi untuk kesekian kalinya, Wang Chen melihat wajah leluhur keluarga Teng menjadi pucat dan darah muncrat dari mulutnya. Saat ini, ini sudah menjadi momen terakhir. Katanya masih ada tempat tersisa untuk nenek moyang keluarga Teng sebagai arhat, jadi pasti ada. Peringkat tujuh bulan misterius, dekat dengan puncak. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang arhat. Enam Jalan Reinkarnasi, Aula Suci Sembilan Surga Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat membentuk segel di tangannya. Dia akhirnya akan menggunakan Aula Suci Sembilan Surga. Altar Suci Sembilan Surga muncul. Darah berceceran di mana-mana. Wang Chen dengan cepat meminum setegup cairan roh untuk memulihkan jiwanya. Pertarungan ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa. Ruang terpelintir saat Aula Suci Sembilan Surga memadat. Saat ini, angin dan awan melonjak. Wow wow wow. Seolah merasakan Aula Suci dari Aula Suci Sembilan Surga, roh-roh jahat yang tak ada habisnya semuanya mengungkapkan ekspresi ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Aula Aula Suci Sembilan Surga inilah yang paling mereka takuti. Huff, perintah 10.000 hantu, mundur. Wang Chen juga dengan cepat menarik token 10.000 hantu dan 10.000 hantu miliknya. Kemudian, dia memasuki Aula Suci Sembilan Surga. Puci. Di dalam Aula Suci Sembilan Surga, tubuh leluhur keluarga Teng bergetar hebat. Dia memuntahkan darah dan wajahnya menjadi hitam. Ini pertanda hidupnya dalam bahaya. Wang Chen, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jangan bicara omong kosong. Melihat bahwa dia telah jatuh ke keadaan seperti itu dan telah memasuki wilayah Wang Chen, wajah leluhur keluarga Teng jelek dan dia berteriak dengan enggan. Membunuh. Tentu saja aku tidak akan membunuhmu. Anda akan menjadi arahat saya. Mendengar perkataan leluhur keluarga Teng, Wang Chen mencibir. Kisuchi delapan arah, tekan. Lalu, Wang Chen berteriak dengan dingin. Dia tiba-tiba mengerahkan Kisuchi yang tak terbatas ke arah leluhur keluarga Teng. Ini. Melihat hal tersebut, wajah leluhur keluarga Teng berubah. Tidak. Saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen ini. Mungkinkah itu Wang Chen? Mungkinkah dia ingin memurnikan saya? Dia telah mendengar bahwa di antara tiga ribu jalur, terdapat domain yang kuat. Terutama di dalam enam jalur, ada Sein Domain. Itu bisa menyempurnakan delapan belas medan perang surah. Mungkinkah, mungkinkah yang digunakan Wang Chen adalah Sein Domain? Bagaimana, bagaimana ini mungkin? Wang Chen telah menguasai domain enam jalur, medan perang surah. Bagaimana mungkin dia masih memiliki Aula Suci Sembilan Surga? Apakah dia seseorang yang memiliki dua domain? Sejak zaman kuno, siapakah orang yang memiliki dua domain yang bukan legenda? Wang Chen ini. Ketakutan menyebar di hatinya. Saat ini, leluhur keluarga Teng menyimpulkan bahwa Wang Chen memiliki dua domain. Dan keduanya adalah domain enam jalur. Dia akan memurnikanku menjadi seorang arhat. Tidak, jangan pernah berpikir untuk sukses. Nenek moyang keluarga Teng mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Setelah rasa takutnya berlalu, dia mulai putus asa. Keputus asaan datang dari kenyataan bahwa dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Setelah putus asa, dia mulai menjadi gila. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan Wang Chen melakukannya. Jika dia melakukannya, dia akan menggunakan arhatnya untuk menghadapi leluhur keluarga Teng. Dia tidak bisa membiarkan dia melakukan itu. Mati. Dia ingin bunuh diri sebelum Wang Chen memurnikannya menjadi seorang arhat. Mati. Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk sukses. Nenek moyang keluarga Teng tidak mau. Dia mengatupkan giginya dan dengan keras menamparkan kepalanya sendiri. Kamu ingin mati. Huff. Melihat tindakan leluhur keluarga Teng, Wang Chen mendengus dingin. Arhat muncul, aura suci ditekan. Wang Chen memanggil arhat dan menggunakan aura sucinya untuk menekan arhat. Dalam sekejap, arhat muncul dan aura suci bergemuruh seperti sangkar. Nenek moyang keluarga Teng terkejut saat mengetahui bahwa dia di penjara. Dia tidak bisa bergerak. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Keadaan ini menyebabkan mata leluhur keluarga Teng terbelalak dan ia berseru. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak bisakah aku mati? Merasakan gelombang aura suci menyerbu tubuhnya, dia mengeluarkan raungan putus asa. Dia meraung enggan. Di dalam wilayahku, kamu. Kamu tidak bisa mati. Melihat leluhur keluarga Teng seperti ini, Wang Chen mencibir. Ingin mati, itu harus dengan izinnya. Jika dia tidak mengizinkannya, bahkan jika hades datang, dia tidak akan bisa mengambil nyawa leluhur keluarga Teng. Ini adalah tirani Wang Chen. Ini adalah tirani dari Aula Suci Sembilan Surga. 1642. Di wilayah Wang Chen, bagaimana dia bisa membiarkan leluhur keluarga Teng mati begitu saja? Ini adalah dunianya, dan dialah penguasa tempat ini. Jika dia tidak mengizinkannya, siapa yang akan mati? Setelah nenek moyang keluarga Teng dipenjara, dia benar-benar berubah menjadi abu. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu sia-sia. Menekan. Wajah Wang Chen dingin dan tanpa emosi. Dia membuka mulutnya dan akhirnya memulai penindasan terakhir. Di bawah penindasan gila Wang Chen, bagaimana leluhur agung keluarga Teng, yang sudah dipenjara, bisa melawan. Energi asal sebenarnya dalam tubuhnya diserap oleh energi suci, dan energi itu mulai dengan cepat meleleh, dimakan, dan diubah. Kesadarannya menjadi kabur, dan ingatannya memudar. Akhirnya, setelah raungan yang menyayat hati dan raungan yang tidak diinginkan, semuanya perlahan-lahan berakhir. Ledakan. Saat sisa energi suci terakhir meledak, pemurnian telah selesai. Nyanyian Buddha bergema dan cahaya keemasan menyelimuti area tersebut. Tubuh leluhur keluarga Teng perlahan melayang ke udara. Namun, dia bukan lagi nenek moyang keluarga Teng. Saat ini, dia telah berubah menjadi seorang arhat. Seorang arhat milik Istana Sage 9 Surga. Seorang kultifator yang kuat dihancurkan begitu saja. Yang muncul adalah arhat milik Wang Chen. Hah. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Bulan Misterius Peringkat 7. Dia tidak menyangka seorang kultifator sekuat itu akan dibunuh olehnya. Ini bahkan diluar dugaan Wang Chen. Kamu yang meminta. Menyipitkan matanya, melihat arhat di depannya, Wang Chen mencibir. Di dalam wilayah kekuasaannya, ada arhat lain. Terlebih lagi, ini adalah arhat yang sangat kuat. Setelah menarik wilayah kekuasaannya, Wang Chen sekali lagi kembali ke kedalaman kuburan. Tempat ini ada di dalam kuburan. Mungkin hanya sedikit orang yang bisa masuk jauh ke dalam. Saya harus cepat dan memurnikan beberapa roh jahat. Setelah kembali ke kuburan, Wang Chen melihat roh jahat di sekitarnya dan berpikir sendiri. Perintah 10.000 hantu, keluarlah. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Selama dia berhati-hati dan tidak membuat terlalu banyak suara, dia yakin tidak banyak orang yang akan memperhatikannya. Saat ini, dia masih perlu meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Hua Hua Hua. Cahaya hitam tak berujung menyebar. Di bawah kendali Wang Chen, area yang dapat dijangkau oleh cahaya hitam ini sangat terbatas. Namun, hal itu telah menarik banyak roh jahat. Hantu ditarik satu per satu, dan dimurnikan satu per satu. Pada saat yang sama, Wang Chen melepaskan roh jahat yang tak ada habisnya di token 10.000 hantu dan mulai melahap mereka. Dia perlu menciptakan roh jahat yang lebih kuat dan ganas. Roh-roh jahat ini dipecah oleh Wang Chen, dan mereka menyerang ke segala arah. Wu-wu-wu. Untuk sementara waktu, kedalaman Burial Ground tampak berada dalam keadaan kacau. Membunuh dan menyerap berlanjut di sisi ini. Sementara Wang Chen bersembunyi di kuburan dan memurnikan roh jahat yang tak ada habisnya, anggota keluarga Zan dan keluarga Teng yang tersisa yang telah memasuki tulang punggung gurun dan memasuki alam iblis benar-benar panik. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa nenek moyang keluarga Zan dan keluarga Teng, dua ahli tertinggi yang memimpin tim kali ini, keduanya telah jatuh. Hal ini membuat semua orang merasa seperti disambar petir, dan mereka tercengang saat itu juga. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai tulang punggung setiap orang. Kini, tulang punggung mereka justru patah. Kejutan dan kengerian yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Dalam waktu singkat, berita tersebut menyebar ke benua langit yang mendalam. Di benua langit yang mendalam, para ahli terkemuka dari keluarga Zan dan keluarga Teng menjadi gila. Sangat marah. Wang Chen, mata mereka merah. Sepertinya hanya ini nama yang tersisa di hati mereka. Ada juga kalimat lain benar-benar tidak dapat didamaikan. Waktu berlalu hari demi hari. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Setelah sembilan hari penuh, Wang Chen mencapai batasnya. Dia akhirnya merasakan sedikit kelelahan. Pada saat ini, 10 ribu token hantu Wang Chen sekali lagi memiliki 99.999 roh jahat. Kali ini, roh-roh jahat memiliki perlengkapan yang sangat baik, dan energi mereka sangat kuat. Wang Chen percaya bahwa, dengan bantuan gelombang energi roh jahat ini, dia akan segera mampu menembus penghalang 10 ribu token hantu dan memasuki level berikutnya. Adapun saat ini, dia harus menyerah untuk sementara. Menyimpan 10 ribu token hantu, Wang Chen dengan cepat mundur dari tempat pemakaman. Sekali lagi kembali ke tulang punggung gurun, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang punggung gurun jauh lebih tenang sekarang. Mungkin karena setelah setengah bulan berburu dan mencari, masih belum ada jejak Wang Chen. Banyak ahli yang awalnya mengejar Wang Chen telah mundur dari gurun dan menyerah pada Square Sky Cell. Kalau tidak, apa yang bisa mereka lakukan? Krisis yang dihadapi Wang Chen agak teratasi. Sekarang, saatnya menyempurnakan token surgawi. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, Wang Chen dengan cepat membuat keputusan. Kekuatan Mystic Moon level 3 masih jauh dari cukup. Dia harus menjadi lebih kuat. Sudah waktunya untuk menyempurnakan token surgawi itu. Dia perlu masuk ke dalam jajaran ahli yang lebih kuat. Keluarga Zan, keluarga Teng, dan bahkan lebih banyak lagi ahli telah mengejarnya. Kiao seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya, tidak tahu seberapa jauh dia telah menyempurnakan warisan iblis besar. Situasi saat ini sepertinya meredah, namun sebenarnya lebih berbahaya. Badai sedang terjadi. Wang Chen tahu bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin sebelum badai benar-benar turun, untuk menjadikan dirinya lebih kuat. Saat ini dia masih kecil. Tiga hari kemudian, Wang Chen telah meninggalkan tulang punggung gurun. Dengan bantuan masker kulit manusia, tidak ada lagi yang bisa mengenali identitasnya. Setelah meninggalkan tulang punggung gurun, Wang Chen melarikan diri jauh. Dengan kecepatan penuh, Wang Chen melarikan diri ribuan mil dan tiba di pegunungan tanpa nama. Di tempat ini, Wang Chen membuka kediaman gua terpencil dengan kemampuan tertingginya dan bersembunyi di dalamnya untuk memulai budidayanya. Di dalam gua, setelah menyesuaikan kondisinya, Wang Chen menelan pil bunga suci tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyempurnakan energi pil bunga suci, dia masih bisa menyerap cukup banyak. Dia tidak akan boros seperti seorang kultifator alam bintang. Demi menjadi lebih kuat, Wang Chen tidak tahan lagi. Keharuman memenuhi udara dan energi spiritual melonjak. Di dalam gua, melihat pil bunga suci di depannya, mata Wang Chen berbinar. Sudah waktunya untuk mengambilnya. Setelah menelan pil bunga suci, Wang Chen menutup matanya dan mulai berkultivasi. Meskipun itu hanya pil bunga suci tingkat rendah, pil itu masih mengandung energi tak terbatas. Saat Wang Chen menelannya, gelombang energi yang kuat langsung melonjak. Desir, desir, desir. Energi tanpa batas membersihkan setiap sudut tubuh Wang Chen. Api yang sebenarnya menyala, tubuhnya terpelintir, dan otot-ototnya menggeliat. Hal pertama yang dilakukan pil bunga suci ini adalah memperkuat tubuh fisik Wang Chen. Kemudian, dia mulai memadatkan energi kacau. Di tengah lonjakan energi, kekuatan Wang Chen mulai meningkat sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, kecepatannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selama periode ini, efek kuat dari pil bunga suci ditampilkan sepenuhnya. Jiwa ilahinya dipelihara, luka-lukanya yang tersembunyi menghilang, dan luka-luka internalnya disembuhkan. Dengan bantuan pil bunga suci, tubuh Wang Chen tanpa sadar telah mencapai kondisi puncaknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi spiritual di dalam gua mulai melonjak. Energi spiritual, energi iblis, dan energi astral. Ketiganya bergabung dan membentuk angin puyuh besar yang menyelimuti Wang Chen. Ledakan Dengan ledakan keras, energi yang cukup membantu Wang Chen melangkah ke tahap keempat alam bulan mistik. Apalagi masih terus meningkat. Energi pil bunga suci jauh dari ini. Dari tahap ketiga alam bulan mistik hingga tahap keempat, energi yang digunakan Wang Chen bahkan tidak seperlima. Setelah menstabilkan meridiannya, memperkuat tubuh fisiknya, dan menstabilkan fondasinya, kekuatan Wang Chen sekali lagi meningkat tajam. Setelah beberapa hari lagi, Wang Chen bergegas ke tahap kelima alam bulan mistik. Kali ini, Wang Chen menggunakan hampir 2 per 5 energinya. Pil bunga suci sudah dikonsumsi lebih dari setengahnya. Namun, itu membantu Wang Chen menerobos dua ambang alam bulan mistik. Setengah bulan kemudian, pil bunga suci telah dimurnikan sepenuhnya. Energi yang diserap Wang Chen hanya 70 hingga 80 persen. Namun, meski begitu, kekuatan Wang Chen akhirnya naik ke puncak tahap kelima alam bulan mistik. Setelah menyempurnakan ramuan bunga ilahi kali ini, Wang Chen hampir menyelesaikan terobosan tiga tingkat. Terutama ambang batas dari alam bulan mistik tahap ketiga ke alam bulan mistik tahap keempat, tidak menimbulkan hambatan apapun bagi Wang Chen. Huuh! Saat sisa terakhir energi pil bunga suci dimurnikan, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Udara kotor dengan cepat menghilang di udara. Merasakan energi yang melonjak di tubuhnya, mata Wang Chen bersinar. Puncak tahap kelima dari alam bulan mistik. Jika saya memiliki kekuatan ini, saya bahkan tidak memerlukan bantuan kuburan untuk membunuh leluhur keluarga Teng. Matanya menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Saat ini, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Peningkatan kekuatan kali ini jauh melampaui imajinasinya. Jika bukan karena esensi sejatinya telah diubah menjadi kekuatan kekacauan utama, perolehannya kali ini mungkin akan lebih besar lagi. Dia bahkan mungkin telah melangkah ke tahap ke-6 dari alam bulan mistik. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Kekuatan kekacauan primal menghabiskan banyak energi. Namun, itu sangat padat, membuat fondasi Wang Chen menjadi lebih stabil. Oleh karena itu, melintasi tiga tahap tidak terbayangkan oleh orang awam. Hanya langkah ini saja, berapa tahun yang dibutuhkan orang awam untuk melakukannya. Berdiri dan meregangkan tubuhnya, Wang Chen ingin mengaum. Energi yang berlimpah ini sangat kuat. Dia tidak sabar untuk keluar dan melawan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Kiao. Terutama keluarga Teng dan keluarga Zan. Saya ingin tahu kultifator kuat macam apa yang memasuki alam iblis kali ini. Aku tak sabar untuk itu. Pada akhirnya, Wang Chen berhasil menahan dorongan hatinya. Dia memutar pergelangan tangannya dan menatap token surgawi di tangannya. Giliranmu. Token surgawi ini telah lama dimilikinya. Sudah waktunya untuk menyempurnakannya dan membiarkan dia memamerkan kekuatannya. Benda milik dewa sejati. Betapa menakjubkannya itu. Biarkan aku membawamu kembali ke dunia dan memandang rendah ke langit. Setelah melihat token surgawi untuk waktu yang lama, Wang Chen berkata dengan lembut kepada token surgawi. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Namun, begitu dia mengatakan ini, auranya melonjak. Rambut panjang Wang Chen berkibar meski tidak ada angin. Seluruh gua sedikit bergetar. Kata-kata ini mengungkapkan aura mendominasi Wang Chen yang tak ada habisnya. Dia ingin menciptakan kembali kejayaan kuno token surgawi. 1643. 49 hari kemudian, di negara Jin Api, badai mulai terjadi. Pada hari ini, hujan kucing dan anjing turun. Seolah-olah ini adalah akhir dunia. Di langit, awan gelap tebal bergulung dan menderu, dan kilat ilahi melonjak. Tiba-tiba, bumi bergetar dan guntur bergemuruh. Seolah-olah langit telah membuka mulutnya dan ingin menelan negara Jin Api dan seluruh dunia iblis. Matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan segalanya berubah. Pada hari ini, aura lima elemen menyebar ke seluruh dunia iblis. Di dunia iblis, beberapa lelaki tua yang berdiri di puncak, sang kematian yang telah mengasingkan diri entah sudah berapa tahun, akhirnya membuka mata mereka karena terkejut. Ini, aura yang sangat kuat. Mungkinkah, dia kembali? Di istana negara Jin Api, seorang tetua berdiri di titik tertinggi. Dia melihat ke arah gunung tanpa nama dan bergumam pada dirinya sendiri. Dewa sejati tidak bisa dihancurkan. Di sisi lain negara Jin Api, seorang tetua juga terkejut. Masa depan yang bergejolak. Masa-masa sulit. Pada saat yang sama, di dua kerajaan lainnya, beberapa ahli yang sangat kuat juga melihat ke arah gunung tanpa nama. Seseorang, pergi dan cari tahu apa yang terjadi ke arah itu hari ini. Kirimkan seseorang ke sana untuk melihatnya. Hari ini, angin dan awan sedang melonjak, dan Dao Surgawi sedang runtuh. Ada perubahan besar. Haha, sudah waktunya orang-orang dari Rasku keluar dan berjalan-jalan. Tinggal kurang dari tiga bulan lagi. Apa yang akan terjadi pada dunia? Bangsa Jin yang berapi-api. Aku tidak menyangka akan muncul di tempat itu. Setelah keterkejutan itu, perintah yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulut para ahli ini. Tanpa kecuali, mereka semua memusatkan perhatian mereka pada gunung tanpa nama di negara Jin Api. Pada hari ini, seluruh dunia iblis mulai bergetar, dan para ahli keluar dari pengasingan. Tiba-tiba, semua orang menjadi panik. Beberapa leluhur sekte yang telah bersembunyi selama seratus tahun bahkan mengungkapkan tubuh asli mereka. Bukan hanya dunia iblis, tetapi bahkan benua Tian Suan pun mengalami perubahan besar. Aura itu. Tuhanku telah kembali. Perang antara dewa dan iblis akan dimulai lagi. Setelah sejuta tahun bereinkarnasi, apakah akhirnya mustahil untuk melarikan diri? Di beberapa tempat di benua Tian Suan, beberapa mata tajam menatap ke langit. Seolah-olah mereka ingin melihat menembus langit dan dunia. Pergilah, ini waktunya bersiap. Waktu hampir habis. Perubahan besar telah dimulai. Akhirnya, desahan pelan terdengar dari Gunung Sainte. Pada hari ini, di Gunung Sainte, seberkas cahaya kemasan melintas, dan aura menyesakan muncul, menyebabkan seluruh benua langit yang mendalam bergetar. Pada saat yang sama, di dalam enam klan besar, berita tersembunyi juga muncul. Langit terkoyak. Aura kuat membubung ke udara dari enam klan besar. Dia kembali. Dia kembali juga. Desahan terdengar dari rumah-rumah tinggi, membuat orang merasa tertekan dan tercekik. Dunia iblis, ayo. Akhirnya, desahan ini berubah menjadi dua kata, alam iblis. Dunia akan berada dalam kekacauan. Siapa yang bisa terhindar dari masalah? Benua langit yang mendalam dan alam iblis semuanya bereaksi, dan benua bulan merah dipenuhi dengan lolongan ratusan binatang. Semua supremasi mengambil tindakan. Pada hari ini, dunia seakan berada dalam kekacauan. Runtuhnya langit sepertinya telah dimulai pada hari ini. Melayang di tengah hujan lebat. Pada hari ini, di dunia iblis, di puncak gunung tanpa nama, sesosok tubuh dengan bangga melayang ke langit. Tidak lama kemudian, sosok itu muncul di luar gunung tanpa nama. Saya tidak menyangka reaksinya begitu kuat. Melihat waktu dan ruang yang sepertinya akan mengantarkan akhir dunia, pemilik sosok itu menghela nafas pelan. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat di tangannya, ada token giok berkilau seukuran telapak tangan yang mengambang. Kamu telah menimbulkan keributan. Di tengah hujan, Wang Chen tersenyum pahit. Wang Chen, benar, bukankah dia yang muncul di sini? Yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang dia katakan. Hujan deras, awan gelap, guntur dan kilat, sebenarnya dia bilang itu disebabkan oleh token giok di tangannya. Jalan surga telah runtuh, dan dunia terdistorsi. Tidak heran itu adalah benda milik dewa sejati. Setelah menghela nafas, Wang Chen bergumam. Keputusan surgawi, token yang berkilau dan tembus cahaya di tangannya sebenarnya adalah token surga yang berkarat di masa lalu. Setelah 49 hari, dengan bantuan esensi darah dewa sejati, jiwa-dewa tertinggi, jiwa baru lahir reinkarnasi, dan dunia kecil. Wang Chen akhirnya menyempurnakannya dengan susah payah. Ini adalah benda milik dewa sejati. Dibandingkan dengan dia, bahkan segel langit empat sisi tampaknya sedikit kurang. Tidak ada yang menyangka bahwa keributan sebesar itu, perubahan yang mengejutkan banyak ahli, disebabkan oleh token di tangan Wang Chen. Bahkan Wang Chen pun tidak tahu. Dia, yang menyempurnakan token giyok ini, ternyata menjadi awal dari runtuhnya langit. Ini adalah sekering. Waktu untuk pergi. Saya tidak bisa tinggal lama di sini. Melihat gunung tanpa nama di belakangnya, Wang Chen dengan cepat mengambil keputusan. Dia segera melebur ke dalam hujan dan melarikan diri dari tempat ini. Keributan itu terlalu besar. Saat pemurnian selesai, auranya melonjak ke langit. Dia tidak bisa menekan aura itu pada akhirnya, dan itu mungkin terdeteksi oleh banyak ahli. Bagaimana aura seperti itu tidak menarik para ahli untuk mencarinya? Wang Chen saat ini masih bukan tandingan para ahli tersebut. Melayang di tengah hujan lebat, Wang Chen bergerak maju sendirian di tengah hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka pasti dapat melihat bahwa pada saat ini, kakinya tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya seringan burung layang-layang. Meski hujan deras, namun sudut bajunya tidak bisa basah sedikitpun. Ketika air hujan mencapai satu kaki dari tubuh Wang Chen, air itu tertahan oleh energi tak terlihat dan tidak bisa lagi bergerak maju. Dua hari kemudian, di kota Yu, Wang Chen berdiri di sisi ini. Di kota di tengah api Jin. Tempat ini sudah jauh dari kabupaten Changcu dan dekat dengan kota Kekaisaran Jinapi. Hujan deras akhirnya reda kemarin. Setelah beberapa hari hening, setelah beberapa hari penindasan, akhirnya setelah kehancuran, lahirlah kehidupan baru. Hari ini, kota Yu tampak sangat ramai. Ada arus kereta yang tak ada habisnya dan orang-orang datang dan pergi, dan itu sangat ramai. Pemandangan yang begitu ramai benar-benar membuat orang mendecahkan lidah karena terkejut. Apa yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah setelah memasuki kota, dia terkejut menemukan ada banyak ahli di kota itu, dan mereka dapat dilihat di mana-mana. Dibandingkan dengan kota Changlong saat itu, tempat ini nampaknya lebih makmur. Akhirnya tidak hujan lagi. Anda telah mendengar. Beberapa hari yang lalu, sepertinya Dao Surgawi mulai runtuh. Ya, ku dengar Dewa Sejati tidak akan mati. Ya, selama Dewa Sejati tidak mati, para Vingot tidak akan mati. Sepertinya dunia benar-benar akan berubah. Saat berjalan di jalan, samar-samar Wang Chen bisa mendengar suara diskusi. Selama Dewa Sejati tidak mati, para Vingot tidak akan mati. Kalimat ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Apa maksudnya? Dewa Sejati tidak mati, Wang Chen secara tidak sadar memikirkan tatanan surgawinya. Ketika dia menyempurnakan tatanan surgawi hari itu. Memikirkan pemandangan dan hal-hal yang dilihatnya ketika dia menyempurnakan tatanan surgawi, wajah Wang Chen menjadi sedikit pucat. Jika benda ini melambangkan Dewa Sejati, bagaimana dengan Dewa Iblis? Selama Dewa Sejati tidak mati, para Vingot tidak akan mati. Jika itu masalahnya, lalu apa itu Vingot? Heh, siapa yang peduli apakah mereka Dewa Sejati atau Dewa Iblis? Bukankah itu hanya perpaduan dari tiga alam? Benua Tian Suan, Benua Bulan Merah. Aku tak sabar untuk itu. Setelah disegel selama satu juta tahun, Iblis akan membunuh mereka untuk kembali. Melanjutkan ke depan, Wang Chen menemukan bahwa di antara kerumunan, topik Dewa Sejati tidak mati dan Dewa Iblis tidak mati sepertinya telah menjadi topik yang abadi dan hangat. Semua orang membicarakannya. Penggabungan tiga alam, kembalinya Iblis. Hal ini membuat semua orang di dunia Iblis bersemangat dan bersemangat. Setelah disegel oleh Dewa Sejati selama sejuta tahun, mereka sepertinya melihat harapan. Hati Wang Chen tenggelam. Krisis yang tak terbatas sudah mulai menyebar saat ini. Ada banyak sekali ahli di dunia Iblis, masing-masing dari mereka gagah berani. Jika demikian, maka benua Tian Suan berada dalam bahaya. Sejuta tahun penindasan dan kengganan, seberapa besar kebencian dan kemarahan yang bisa diledakkan orang-orang ini. Seperti yang dikatakan King Tian Chou, tiga alam akan berubah. Dalam situasi yang penuh gejolak ini, di tengah pertempuran yang kacau balau, siapa yang tidak terpengaruh. Beberapa hari ini, Wang Chen samar-samar merasakan kemunculan beberapa aura kuat. Apakah orang-orang tua abadi itu kembali? Melihat kerumunan, melihat kekejauhan, mata Wang Chen melayang, dan dia sedikit melamun. Menuntut. Pada saat ini, ketika Wang Chen sedang melamun, tiba-tiba, raungan keras mengguncang sembilan langit, menyebabkan telinga semua orang sakit. Raja Iblis telah memerintahkan bahwa dalam tujuh hari, alam surgawi akan terbuka. Para ahli dari seluruh dunia boleh masuk. Segera setelah itu, sebelum Wang Chen dan yang lainnya dapat bereaksi, suara lain mengguncang sembilan langit. Pada saat ini, tidak hanya di kota Yu, tetapi di kota Changlong. Di setiap kota di negara Jin yang berapi-api, dan bahkan di dunia Iblis, kalimat yang sama meledak. Raja Iblis mengacu pada penguasa tiga negara di dunia Iblis. Kali ini, penguasa ketiga negara tersebut mengeluarkan perintah secara bersamaan dan mengumumkannya kepada dunia. Alam surgawi akan terbuka dalam tujuh hari, memungkinkan banyak ahli untuk memasuki alam surgawi. Mendengarkan suara agung yang mengguncang sembilan surga, Wang Chen tercengang. Tidak hanya Wang Chen, tapi semua orang terkejut. Ledakan. Namun, di saat berikutnya, terjadi keributan. Ya Tuhan, alam surgawi akan terbuka. Rumor mengatakan bahwa alam surgawi penuh dengan peluang dan hanya terbuka sekali dalam seribu tahun. Kali ini akan dibuka. Saya pikir ketiga raja Iblis melihat runtuhnya daos surgawi dan akan mulai melatih para ahli. Ya, tiga alam akan bergabung. Kami, orang-orang di dunia Iblis, siap berperang. Pembukaan alam surgawi benar-benar tempat yang bagus untuk melatih orang. Hahaha, alam surgawi, kesempatannya ada di sini. Ayo pergi, ayo pergi ke kota Iblis. Haha, aku ikut juga. Setelah keributan itu, terdengar ledakan suara heboh. Peluang macam apa yang merupakan pembukaan alam surgawi? Di masa lalu, hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan memasuki alam surgawi, dan alam itu dibuka sekali dalam seribu tahun. Sekarang, semua ahli diizinkan masuk. Bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Kota Yu yang sebelumnya ramai dan ramai kini berada dalam keadaan kacau. Semua orang menunjuk ke kota Iblis. Kota Iblis, alam surgawi, mungkin aku harus pergi dan melihatnya juga. Berdiri di tengah kerumunan, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. 1644 Semua orang di dunia tahu tentang pengumuman Raja Iblis. Berita bahwa alam surgawi akan segera terbuka menyebar seperti api dalam sekejap mata. Banyak orang yang berada dalam kegilaan. Ibu kota Iblis negara jin api telah menjadi tempat berkumpulnya banyak ahli. Setelah menerima berita itu, Wang Chen memikirkannya sejenak. Keesokan harinya, dia juga segera menginjakkan kaki di jalan menuju Shanghai. Tempat ini masih puluhan ribu mil jauhnya dari Shanghai. Tinggal beberapa hari lagi. Namun, sebelum berangkat, Wang Chen menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Menurut pengumuman tersebut, alam surgawi akan terbuka dalam tujuh hari. Tujuh hari terlalu singkat. Bahkan jika Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mencapai Shanghai dalam waktu tujuh hari. Cepat, cepat, ku dengar arai teleportasi di kota Yu akan segera dibuka. Namun, saat Wang Chen sedang sakit kepala, berita lain datang. Arai teleportasi di kota Yu akan segera dibuka. Portal teleportasi ini, yang dulunya jarang digunakan, akan dibuka hari ini. Mungkinkah? Wang Chen sepertinya menyadari sesuatu. Dia melihat orang-orang di sekitarnya yang saling berbisik dan mau tidak mau lebih memperhatikan mereka. Ini Shanghai. Salah satu pria parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, ini Shanghai. Alam surgawi akan terbuka dalam tujuh hari. Shanghai telah memerintahkan semua kota untuk membuka teleportasi Arai. Kalau tidak, bagaimana orang dari negara Jin Api bisa sampai ke modu tepat waktu? Itu benar. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Benar. Penguasa kota telah memerintahkan semua penggarap membayar seribu koin kristal hitam jika mereka ingin pergi ke Shanghai. Segera setelah itu, beberapa orang mulai berdiskusi. Setelah mendengar ini, Wang Chen merasa lega. Sebelumnya, dia masih khawatir bagaimana menuju ke Shanghai. Sekarang, dia punya solusinya. Arai teleportasi. Dia tidak menyangka susunan kuno akan dibuka. Hal ini membuat segalanya lebih mudah bagi banyak orang. Seribu koin kristal hitam mungkin merupakan jumlah yang sangat besar bagi orang biasa. Namun, bagi Wang Chen saat ini, itu hanyalah setetes air di lautan. Orang harus tahu bahwa Wang Chen telah memperoleh kekayaan dalam jumlah besar dari Menara Bulan Misterius. Satu ramuan suci bisa membuatnya bernilai jutaan. Dalam tiga hari lagi, formasi teleportasi akan diaktifkan. Saat itu, kita akan berangkat ke sana bersama-sama. Diskusi di telinganya membuat Wang Chen secara bertahap mengalihkan perhatiannya ke formasi teleportasi. Setelah itu, Wang Chen tidak terlalu memperhatikan pembicaraan orang banyak dan dibiarkan begitu saja. Masih ada tiga hari lagi, Wang Chen memutuskan untuk tinggal di kota Yu selama tiga hari lagi. Dia harus menunggu formasi kuno terbuka. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Selama tiga hari ini, Wang Chen melakukan yang terbaik untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Bulan Mistik Peringkat 6 Inilah kekuatan Wang Chen saat ini. Setelah menyempurnakan pil bunga suci, Wang Chen berhasil masuk ke jajaran Bulan Misterius Peringkat 5. Kemudian, dia menyempurnakan tatanan surgawi. Dengan bantuan perintah surgawi, Wang Chen berhasil melangkah ke Bulan Misterius Peringkat 6. Wang Chen saat ini, dengan kekuatan Bulan Mistik Tingkat 6, jika digabungkan dengan delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunannya, api burung Vermillion, domain enam jalan reinkarnasi yang menakutkan, tatanan surga, dan surgawi empat arah segel. Kekuatannya akan sangat menakutkan. Jadi bagaimana jika dia adalah Mistik Moon Rang 7? Jika Wang Chen memiliki kekuatan seperti itu saat itu, mengapa dia harus melarikan diri dari leluhur keluarga Teng? Dia bisa saja membunuhnya secara langsung. Bahkan jika ahli Mistik Moon Peringkat 8 muncul di depan Wang Chen, dia masih akan membunuhnya. Hanya sosok kuat di alam bulan gelap tingkat 9 yang mungkin bisa membuat Wang Chen semakin takut. Sudah waktunya untuk pergi. Memikirkan kekuatannya sendiri, Wang Chen penuh percaya diri. Dia cukup percaya diri pada kekuatannya sendiri. Akhirnya, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen keluar dari restoran tempat dia bersembunyi selama beberapa hari dan menuju rumah Tuan Kota Yu. Alun-nalun di depan istana Tuan Kota Yu dipenuhi orang. Semua ahli di Kota Yu, bahkan para jenius dan jenius dari seluruh penjuru, telah berkumpul di sini hari ini. Pembukaan portal teleportasi telah menarik banyak orang. Perjalanan ke kota iblis ini telah menarik terlalu banyak orang. Domain surga, tempat yang belum pernah didengar banyak orang, atau hanya didengar dalam legenda, akan segera dibuka hari ini. Apalagi, untuk pertama kalinya, lebih banyak orang yang diizinkan masuk. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa gila? Portal teleportasi akan segera terbuka. Seribu koin kristal hitam untuk setiap penggunaan. Di depan alun-alun, seorang petugas mengumumkan dengan lantang. Seribu koin kristal hitam, sial, mahal sekali. Ini hanyalah pemerasan. Seribu koin kristal hitam, ini jumlah yang sangat besar. Cukup bagi seratus keluarga biasa untuk hidup sejahtera selama setahun. Meskipun mereka pernah mendengar hal ini sebelumnya, setelah mereka memastikan harganya, banyak orang yang menghela nafas. Hahaha, sekelompok orang miskin di lapisan masyarakat bawah. Berapa seribu koin kristal hitam? Jika mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan kekayaan sebesar ini, bagaimana mereka bisa berbicara tentang pergi ke kota iblis dan memasuki wilayah surga? Mendengar perbincangan orang banyak, tiba-tiba terdengar tawa dingin dari penonton. Sesaat kemudian, sesosok tubuh kokoh bangkit dari tanah. Seribu koin kristal hitam, masukkan aku. Kemudian, dia berjalan ke depan dan melemparkan seribu koin kristal hitam tanpa ragu-ragu, membiarkannya memasuki alun-alun. Saya juga. Saya juga. Setelah orang pertama, orang kedua dan ketiga dengan cepat bergegas keluar. Kerumunan berada dalam kekacauan. Adapun beberapa orang yang berteriak bahwa seribu koin kristal hitam terlalu mahal, wajah mereka memerah, dan mereka tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Memang benar pria kekar itu benar. Seribu koin kristal hitam itu banyak. Namun, bagi seorang ahli, ini bukanlah apa-apa. Bagi mereka untuk mengolah dan membeli barang budidaya, biayanya akan mencapai puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan koin kristal hitam. Seribu koin kristal hitam hanyalah setetes air di lautan. Bagi orang-orang yang bahkan tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan mereka? Bahkan jika mereka pergi ke wilayah surga, mereka mungkin akan mendekati kematian. Ini mungkin adalah ambang batas pertama. Terlebih lagi, jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan aray teleportasi kuno sangat mengerikan. Seribu koin kristal hitam, itu hanyalah setetes air di lautan. Apa gunanya? Kekaisaran telah membayar harga yang mahal. Dari sini, terlihat bahwa kekaisaran juga telah memutuskan untuk mengaktifkan domain surga kali ini. Itu sangatlah penting. Setelah menghela nafas, Wang Chen mengikuti kerumunan dan perlahan bergerak maju. Hitung aku. Akhirnya, setelah sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya masuk, Wang Chen perlahan mendatangi Qian Fan dan berkata. Ketika suaranya jatuh, dia mengeluarkan seribu koin kristal hitam dan menyerahkannya kepada petugas terkemuka. Lalu, dia masuk. Ini adalah lapangan pelatihan besar di dalam rumah gubernur. Itu ditutupi dengan pasir kuning, dan dipenuhi dengan keagungan. Itu membuat Wang Chen merasa seolah-olah dia telah memasuki wilayah kekuasaan surga. Satu hari penuh berlalu. Akhirnya, alun-alun tidak bisa lagi dijejali kerumunan. Baiklah, 10 ribu orang. Arrai diaktifkan. Saya harap semua orang bisa mendapatkan kesempatan bagus. Saat itu sudah larut malam. Tempat latihan dipenuhi orang. Penguasa kota Yu akhirnya muncul. Cahaya bersinar di matanya. Sekilas saja, dia tahu ada hampir 10 ribu orang di sini, dan masing-masing dari mereka adalah seorang ahli. Melihat ini, dia menghela nafas dalam hati. Bagaimana bisa semudah itu memasuki wilayah surga? Di antara orang-orang ini, berapa banyak dari mereka yang bisa memasukinya? Membuka. Arrai telah diaktifkan. Ternyata seluruh bidang pelatihan adalah susunannya. Energi melonjak ke langit, dan susunannya berputar. Detik berikutnya, cahaya putih menyelimuti area tersebut, dan dunia kehilangan warnanya. Pintu ruang dan waktu terbuka. Dalam sekejap mata, Wang Chen dan yang lainnya memasuki perjalanan ruang dan waktu. Dunia sepertinya menjadi gelap. Langit dan bumi seakan berputar. Gelombang seruan datang pada saat ini. Sepuluh ribu orang diteleportasi pada saat yang bersamaan. Seberapa kuatkah perjalanan ruang dan waktu ini? Itu bahkan mengejutkan Wang Chen. Namun, dengan begitu banyak orang yang berteleportasi pada saat yang sama, bahaya mulai muncul. Ark. Setelah berteleportasi beberapa saat, tiba-tiba gelombang seru dan jeritan terdengar. Darah berceceran. Tidak bagus. Ini badai ruang dan waktu. Ya Tuhan. Badai ruang dan waktu muncul. Cepat dan blokir. Di depan mereka, angin menderu-deru, dan di sekitar mereka, hembusan angin dingin bertiup. Di dalam perjalanan ruang dan waktu, hembusan angin liar mulai bermunculan. Itu adalah badai ruang dan waktu yang mengerikan yang merenggut ratusan nyawa dalam sekejap mata. Hampir seribu orang tidak tahan. Di bawah krisis seperti itu, kerumunan buru-buru menuju area inti. Kemudian, mereka fokus dan waspada mengamati badai di sekitar mereka. Meski begitu, darah dan daging masih berterbangan kemana-mana, dan jeritan darah yang mengental naik dan turun. Satu demi satu, para ahli itu tumbang. Bahkan lebih menakutkan lagi. Lambat laun, masa menjadi gelisah. Demi mendapatkan posisi aman, beberapa orang bahkan mulai melakukan perlawanan. Bahkan Wang Chen mau tidak mau terseret ke dalamnya. Jika dia tidak menggunakan cara tertinggi untuk membunuh orang yang dia kenal dan menunjukkan kekuatannya yang kuat, dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Melihat kerumunan yang saling membunuh, orang dapat melihat betapa gilanya hal itu. Ini, mungkin itu disengaja. Berdiri di sudut dan menghindari bahaya, Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Tiba-tiba hatinya menjadi sedikit berat. Itu memang disengaja. Benar, Wang Chen memikirkannya. Menteleportasi begitu banyak orang pada saat yang sama adalah hal yang berbahaya untuk dilakukan. Namun, tidak ada peringatan sama sekali. Apakah negara jin api tidak akan memikirkan hal ini? Tentu saja tidak. Mereka sudah memulai proses seleksi secara diam-diam. Dari ambang seribu koin kristal hitam, hingga badai ruang dan waktu, lalu ke pertempuran. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menyingkirkan beberapa individu lemah yang mencoba menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Namun penghapusan ini sedikit berdarah. Mereka membayar harganya dengan nyawa mereka. Ini juga membuat Wang Chen melihat kekejaman dan ketegasan ras iblis. Bagaimanapun, tidak mudah untuk memasuki alam surgawi. Selama pembunuhan, jumlah orang berkurang. Akhirnya, ketika terowongan ruang dan waktu menghilang dan kerumunan sekali lagi muncul di negara jin api, hanya tersisa kurang dari 6.000 orang. Hampir 4.000 orang kehilangan nyawa di terowongan tersebut. 1645. Kota ini tingginya seribu kaki, mengjulang tinggi dan megah, dengan aura yang luar biasa. Kota api, hanya dua kata ini yang seperti seekor naga yang berenang di kehampaan, dan pasir berterbangan. Aura agung itu cukup mengejutkan orang. Pakar macam apa yang mampu menulis dua kata ini? Raja Iblis pertama, atau apakah itu iblis yang hebat atau bahkan Dewa Iblis? Wang Chen sulit membayangkannya. Mereka sudah muncul di luar kota api. Benar sekali, di luar kota api. Bukan bagian dalamnya. Bagaimanapun juga, ini adalah ibu kota negara Jinapi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Jika formasi susunan dapat dengan mudah mengangkut orang ke kota, negara Jinapi pasti sudah hancur sejak lama. Gelombang lain telah datang. Hehehe, lumayan, lebih dari 6.000 orang. Saat ini, ledakan tawa datang dari depan. Dong, dong, dong. Sesaat kemudian, langkah kaki terdengar. Sekelompok ratusan tentara lapis baja hitam muncul di depan mereka. Prajurit Lapis Bajah Hitam Kekaisaran. Mereka adalah prajurit lapis baja hitam dari negara Jinapi. Mereka adalah pasukan paling kuat dalam legenda. Dari kota Yu. Petugas terkemuka bertanya sambil melihat ke arah kerumunan. Kami dari kota Yu. Beberapa pria parubaya dan pria tua dengan cepat menjawab. Ya, ini memang kota Yu. Baiklah, kalian semua boleh pergi sekarang. Ada sebuah lembah yang jaraknya puluhan mil. Disitulah Anda akan tinggal. Mengangguk-angguk, petugas terkemuka itu tiba-tiba berkata. Apa, Anda ingin kami mundur puluhan mil? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Kami ingin memasuki kota. Ya, kami ingin memasuki kota. Kamu tidak bisa melakukan ini. Mendengar perkataan petugas tersebut, masa pun gempar. Beberapa orang berdiri dan berkata dengan keras. Orang-orang ini mengenakan jubah bersulam. Jelas sekali bahwa mereka berasal dari keluarga kaya atau anggota inti sekte besar. Status mereka tinggi. Hmm. Namun, perkataan mereka membuat perwira militer yang bertanggung jawab mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia melihat ke arah kerumunan. Apakah menurut kalian semua begitu? Dia bertanya dengan mata menyipit. Suaranya lembut, tapi dingin. Tatapan sedingin es itu menyapu kerumunan, langsung menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es, gelombang dingin meningkat. Jiwa ilahi mereka sedikit gemetar saat ini. Seluruh aola langsung terdiam. Di bawah tekanan takasat mata ini, semua orang dengan patuh menutup mulut mereka. Kuat. Terlalu kuat. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia merasakan tatapan itu, dan dia berpikir dalam hati. Aura takasat mata itu sebenarnya menekan Wang Chen secara langsung. Itu membuat jiwa ilahinya sedikit melonjak. Bahkan dia merasakan ketidakberdayaan. Setidaknya ini adalah ranker Mystic Moon Level 9. Dekat dengan alam yang murni yang kuat. Negara jin api benar-benar dipenuhi oleh para ahli. Tentara lapis baja hitam dipimpin oleh seorang ahli yang begitu kuat. Pantas saja mereka disebut yang terkuat. Dia tidak tahu berapa banyak ahli di antara mereka. Berapa banyak ahli yang dimiliki negara api jin. Hati Wang Chen sedang kacau, tapi dia sangat terkejut. Baiklah, kalian semua mundur. Lembah yang jaraknya puluhan mil adalah tempat Anda bisa berlindung. Istana Chen tidak dapat menampung banyak orang. Orang-orang dari kota lain juga ditempatkan di lembah itu. Akhirnya, di tengah keheningan, perwira militer yang berkuasa yang memimpin berbicara. Kalau dipikir-pikir, kali ini, karena alam surgawi akan segera terbuka, entah berapa banyak ahli yang datang ke Shanghai. Jika semua orang masuk, tidak peduli seberapa besar Shanghai, itu tidak akan mampu menampung mereka. Setidaknya ada ratusan ribu orang. Di lembah yang jauh. Menghadapi perwira militer yang kuat, masa tidak lagi memiliki niat untuk melawan. Semua orang menuju ke lembah yang disebutkan oleh perwira militer itu. Setelah berjalan puluhan mil, mereka akhirnya melihat lembah yang disebutkan perwira militer tersebut. Lembah itu panjangnya ratusan mil dan lebarnya tak terbandingkan. Saat ini, puluhan ribu orang telah berkumpul di lembah, dan lembah itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Sisi ini seperti kota kecil. Haha. Sekelompok orang lain ada di sini. Mereka juga diusir ke sini, kan? Sepertinya alam surgawi telah menarik terlalu banyak orang. Melihat orang-orang dari kota Yu telah tiba, terdengar ledakan suara. Ada yang menghela nafas, ada yang mengejek, dan ada yang meratap. Dengan sangat cepat, setelah sampai di lembah, semua orang berpencar, masing-masing menempati tempat untuk beristirahat. Melihat puluhan ribu orang berkumpul di lembah, Wang Chen sedikit mengernyitkan alisnya saat ini. Orang-orang dari kota Yu telah tiba, dan banyak orang dari kota lain juga telah tiba. Aku ingin tahu tentang kota Changlong. Wang Chen melihat sekeliling, mencoba menemukan beberapa petunjuk di kerumunan. Apakah kota Changlong datang? Apakah Kiao datang? Dan Gulang, Ge Hao, apakah mereka datang lagi? Apa yang akan terjadi jika semua ahli berkumpul di sini? Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit tidak nyaman. Sepertinya ini jebakan, itu adalah jebakan yang dibuat oleh negara Jin Api. Boom, boom, boom. Benar saja, saat Wang Chen khawatir, terdengar serangkaian suara gemuruh datang dari jauh. Beberapa ahli sudah mulai berkelahi. Mungkin saat itulah musuh melihat satu sama lain dan mata mereka memerah, atau mereka akan bertengkar karena satu kata ketidaksetujuan. Lembah itu tampak semakin hidup. Berdiri jauh di atas gundukan kecil ini, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya. Mungkin ini yang diinginkan negara Jin Api. Pernahkah kamu mendengar, beberapa waktu lalu, sesuatu yang besar terjadi di tulang punggung hutan belantara? Tiba-tiba, Wang Chen mendengar beberapa orang berbicara dengan suara pelan tidak jauh dari situ. Kamu baru tahu, hal ini telah menimbulkan banyak keributan. Rumor mengatakan bahwa segel surgawi empat sisi muncul di rumah iblis-iblis. Saya mendengar bahwa di zaman kuno, itu adalah artefak ilahi di tangan iblis yang hebat. Iya, itu diperoleh oleh seorang pemuda bernama Wang Chen. Namun, para ahli tidak menyerah dan mengejarnya. Namun, Wang Chen lolos saat mendengar panggilan itu. Pada akhirnya, dia menghilang di tulang punggung hutan belantara. Wang Chen ini sungguh mengesankan. Saya mendengar bahwa dia membunuh adik dari gubernur wilayah Kabupaten Beihai. Itu adalah ahli bulan Mystic Level 5. Iya, tampaknya itulah masalahnya. Kabupaten Beihai telah mengatakan bahwa mereka ingin menangkap Wang Chen hidup-hidup. Alis Wang Chen berangsur-angsur berkerut saat dia mendengar suara diskusi. Kabupaten Beihai, itu adalah wilayah besar di negara Jinapi. Dia tidak menyangka ahli bulan Mystic Level 5 yang dia bunuh di kuburan memiliki latar belakang seperti itu. Ngomong-ngomong, Pernahkah kamu mendengar tentang perubahan itu beberapa hari yang lalu? Dikatakan bahwa keretakan ruang waktu telah muncul. Beberapa tokoh kuat telah dengan paksa mengirimkan talenta muda ke benua bulan merah. Dan benua Tian Suan. Dua berita mengejutkan lainnya datang dari arah lain. Meski dunia belum berubah total. Namun, apinya sudah muncul. Dia tidak menyangka bahwa ras iblis sudah mulai menyusup. Benua Tian Suan. Aku ingin tahu apa yang terjadi di sana. Wang Chen menyipitkan matanya dan berpikir sendiri. Sekarang setelah perubahan muncul, dia bertanya-tanya apakah ahli tersembunyi dari benua Tian Suan telah muncul. Berapa banyak yang ada di sana? Hmm. Pada saat ini, Wang Chen secara tidak sengaja melihat sekilas sosok. Hal ini menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia menjadi waspada. Karena dia melihat sosok yang familiar. Itu adalah keying dari kota Changlong di kabupaten Changcu. Dia juga muncul di sini. Kemunculannya membuat Wang Chen menyadari bahwa orang-orang dari kota Changlong telah muncul. Kiao itu. Namun, sosok itu melintas dan dengan cepat menghilang ke kerumunan. Hei, aku punya rahasia besar di sini. Aku ingin tahu apakah kamu ingin mendengarnya. Tiba-tiba, sebuah bisikan datang dari jauh dan menarik perhatian Wang Chen kembali. Dia tidak bisa tidak memberikan perhatian lebih. Rahasia apa? Beberapa orang di samping pria itu bertanya. Kota Changlong. Saya mendengar bahwa kota Changlong telah berubah. Tidakkah kamu melihat bahwa orang-orang dari kota Changlong belum datang? Kata-kata orang yang berbicara pertama kali sungguh menggemparkan. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Kota Changlong telah berubah. Apa yang telah terjadi? Orang-orang dari kota Changlong belum datang. Bukankah orang yang baru saja kulihat? Keying. Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke beberapa orang yang saling berbisik. Kota Changlong telah berubah. Namun, tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Kota Changlong, Kiao, telah memberontak. Dia menunjukkan kekuatannya yang kuat dan bahkan bergabung dengan hukuman ilahi untuk menguasai Kota Changlong. Kini, Gubernur Kota Changlong dan Gubernur Kabupaten Changcu telah menghilang. Mereka mencari keberadaan sang putri, Keying. Pria itu terus berbicara perlahan. Kata-katanya telah menimbulkan gelombang di hati Wang Chen. Dia tidak lagi berminat untuk terus mendengarkan. Kota Changlong telah berubah, Kabupaten Changcu telah berubah. Gubernur telah menghilang, sang putri telah melarikan diri. Rangkaian berita ini terlalu mengejutkan bagi Wang Chen. Dia tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi di Kota Changlong dalam waktu sesingkat itu. Kiao sebenarnya telah melakukan hal seperti itu. Kalau begitu, sosok yang dia lihat sebelumnya bukanlah sebuah kesalahan. Apakah itu benar-benar Keying? Meskipun dia dalam pelarian, apakah dia datang ke tempat ini? Pada saat yang sama, Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi karena Kiao dan hukuman ilahi telah bergabung untuk menangani gubernur. Wang Chen pernah melihat ayah Keying sebelumnya. Dia sangat kuat dan sedalam laut. Pakar seperti itu terpaksa menghilang tanpa jejak. Apakah dia telah dibunuh? Atau apakah dia melarikan diri? Atau mungkin? Pada saat ini, keterkejutan yang dibawa Wang Chen oleh berita ini terlalu besar. Kiao, seberapa kuat kekuatanmu sekarang? Mungkinkah warisan iblis memungkinkan Anda berurusan dengan gubernur? Hati Wang Chen mencelos. Dia mengerutkan kening dan terdiam. Kami mengambil wilayah ini. Kalian semua, tersesat. Namun, tidak ada kekurangan informasi atau kekacauan di lembah ini. Sebelum Wang Chengang sempat mencerna berita mengejutkan itu, dia melihat tim besar lainnya memasuki lembah dari luar tanpa dia sadari. Di antara mereka, beberapa pemuda dan beberapa pria parubaya mulai membuat masalah saat mereka memasuki lembah. Mereka ingin menempati sebidang tanah luas tempat Wang Chen berada dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Nada suara mereka sangat mendominasi seolah-olah mereka meremehkan rakyat jelata. Kata-kata mereka seperti sebuah perintah. 1646 Tiba-tiba, sekelompok orang yang muncul di sini menggunakan nada sombong untuk meminta semua orang pergi. Hal ini langsung menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Banyak dari mereka yang tampak kesal. Orang harus tahu bahwa setidaknya ada 80 orang di bukit kecil ini, jika bukan 100. Di antara orang-orang ini, tidak ada kekurangan ahli. Menghadapi situasi seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata ini. Ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Itu orang-orang dari kota Yu. Benar, itu orang-orang dari kota Yu. Kali ini, ada banyak orang dari Yu City. En, jumlahnya ada sekitar 3.000. Di saat yang sama, ketika banyak orang di kejauhan melihat pemandangan ini, mereka mulai berdiskusi. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, kalian semua nyahlah. Jika tidak, sama seperti semua orang dipenuhi dengan kebencian, gelombang orang yang datang ke sini memiliki ekspresi dingin. Di antara mereka, pria yang memimpin memiliki ekspresi dingin saat dia melirik Wang Chen dan yang lainnya tanpa sedikitpun emosi. Bahkan ada sedikit rasa dingin di matanya. Tidak ada yang meragukan jika mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan, orang-orang ini pasti akan menyerang. Pada saat ini, aura tak terlihat mulai menyebar perlahan. Aura sedingin es itu menyebabkan murid-murid Wang Chen tanpa sadar menyusut dengan hebat. Membunuh aura. Jantung Wang Chen berdetak kencang. Jiwa rohnya bergetar hebat. Ini adalah aura pembunuh, aura pembunuh yang sepertinya memiliki bentuk fisik. Itu sangat tajam. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh pria berwajah dingin yang memimpin ini, berapa banyak darah yang tangannya ternoda, dan berapa banyak nyawa yang telah dia tinggalkan untuk dapat memadatkan aura seperti itu. Ini? Ini pasti ahlinya. Tanpa perlu menyerang, tanpa perlu menunjukkan kekuatannya, Wang Chen sudah membuat keputusan awal. Kamu ingin kami pergi hanya karena kamu ingin kami pergi. Kalian keterlaluan. Di bawah tekanan pria berwajah dingin ini, beberapa orang yang merasa ada yang tidak beres dan tidak kuat mulai mundur. Sekelompok orang ini segera pergi. Namun, masih ada puluhan orang yang tersisa di bukit kecil itu. Di antara mereka, seorang pria parubaya bahkan mendengus dengan sedikit amarah. Itu benar, apa hakmu untuk membuat kami pergi? Kami datang ke sini dulu. Lembah itu sangat besar. Jika Anda ingin mendirikan kemah, cari tempat lain. Dengan orang pertama yang memimpin, orang kedua dengan cepat melompat keluar dan berbicara dengan kemarahan yang wajar. Benar, kami tidak akan pergi. Kemudian, pria ketiga, usia tiga puluhan mendengus dingin. Mencari kematian. Mendengar perkataan tiga orang di depannya, mata pria berwajah dingin itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Desir-desir. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari pandangan semua orang. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan banyak orang, menyebabkan mereka menghirup udara dingin. Terutama tiga orang yang berdiri melawan, ekspresi mereka sangat berubah. Tidak baik. Mereka bertiga berteriak ketakutan dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, semuanya sepertinya sudah terlambat. Peng-peng. Suara tumbukan yang tumpul terdengar, diikuti oleh suara tajam dari sesuatu yang merobek udara. Puci. Darah berceceran, dan pria parubaya pertama yang berdiri untuk melawan dikirim terbang. Buk-buk. Segera setelah itu, sosok pria berwajah dingin itu hanya berhenti sejenak sebelumnya. Dia menghilang sekali lagi. Kemudian, suara benturan yang sama terdengar, dan darah yang sama berceceran. Bahkan disertai dengan suara patah tulang. Orang kedua juga terlempar dengan sangat cepat. Lalu, orang ketiga. Hanya dalam sekejap mata, tiga orang yang berdiri untuk melawan semuanya terlempar, tanpa kemampuan untuk melawan. Bang-bang-bang. Mereka bertiga terlempar beberapa ratus kaki jauhnya sebelum mereka jatuh dengan keras ke lembah di bawah. Rangan teredam dan jeritan menyedihkan terdengar setelahnya. Wajah ketiga orang itu pucat pasi, dan nyawa mereka bahkan tergantung pada seutas benang. Hai. Melihat adegan ini, tidak diketahui berapa banyak penonton yang menghirup udara dingin. Ini, terlalu cepat. Ya Tuhan, ini, setidaknya ini adalah kekuatan dari prajurit bulan mistik. Seharusnya. Tidak seharusnya. Tapi, tapi, setidaknya kekuatan mistik moon level 3 kan? N. Tentang bulan mistik level 3. Tiga orang yang dikirim terbang, tapi ada bulan mistik level 1, dan dua bintang level 9. Orang-orang ini, bukanlah orang lemah. Adegan yang mengejutkan itu membuat semua orang terkejut, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Metode mendominasi yang ditunjukkan pria berwajah dingin ini benar-benar mengejutkan. Serangan ini terlalu menentukan, terlalu kuat. Melihat pemandangan ini, terjadi keheningan sejenak di atas bukit, tidak ada satu suara pun yang terdengar. Sekarang, apakah ada orang lain yang keberatan? Setelah melakukan semua ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, pria berwajah dingin itu kembali ke posisi semula, dan dengan dingin menatap orang-orang yang tersisa. Bukit ini, nyonya muda keluarga ku, akan dikomandoi. Kata-katanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tatapan dinginnya menyapu, seolah-olah dua bilah tajam, menembus hati semua orang. Hal ini menyebabkan banyak orang gemetar ketakutan. Kekuatan petir telah meneguhkan keagungannya. Saat ini, berapa banyak orang yang berani melawan. Meskipun mereka tidak mau, di bawah keagungan pria ini, dalam sekejap, semua orang mundur lagi. Di dalam lembah, masih banyak ruang kosong, dan tidak ada yang mau menyinggung ahli seperti itu di sini. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa dia adalah seorang ahli dengan kekuatan dan pengaruh yang besar. Terutama nyonya muda yang dia sebutkan, bahkan lebih menakutkan. Dengan sekelompok bawahan yang kuat sebagai garda depan, seberapa lemahkah nyonya muda itu? Sejauh yang mereka tahu, dia mungkin seorang elit dari Yusu. Setidaknya, dia adalah nyonya muda dari sebuah keluarga kaya dari Yusu. Ini bukanlah seseorang yang mampu disinggung oleh orang biasa. Dalam sekejap mata, kerumunan itu pergi satu demi satu, dan bukit itu menjadi kosong. Wang Chen tidak mundur. Dia belum pernah menundukkan kepalanya pada orang seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan bukit ini dengan mudah. Ini adalah medan yang menguntungkan. Begitu dia jatuh, dia pasti akan terlibat dalam kekacauan yang bisa terjadi kapan saja. Itu pasti bukan hal yang baik. Dia harus tetap berada di sisi ini. Orang-orang ini tidak cukup kuat untuk menekannya. Yang mengejutkan Wang Chen adalah meskipun dia tidak pergi, ada orang lain yang juga tidak pergi. Itu adalah seorang pria berusia akhir dua puluhan dengan senyuman dingin di wajahnya. Pria itu hanya duduk di atas bukit sambil memandangi sekelompok orang yang tiba-tiba muncul. Hmm. Melihat semua orang telah mundur, pria berwajah dingin itu menunjukkan ekspresi puas. Namun, segera, ketika dia melihat Wang Chen dan pria lainnya belum pergi, dia mengerutkan kening. Kalian semua bisa pergi sekarang. Dia melirik Wang Chen dan pria itu lalu mengejek. Keluarga Jikotayu, sombong sekali. Akhirnya, setelah pria berwajah muram itu mengeluarkan ultimatum, pria yang berada tidak jauh dari Wang Chen itu bangkit, meregangkan tubuh, dan mendengus sambil mencibir. Ini bukan Yusu. Singkirkan gaya sombong keluarga Jimu. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan menatap pria berwajah dingin itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Keluarga Ji. Ya Tuhan, itu keluarga Ji. Itu keluarga Ji. Keluarga Ji Kotayu, mereka dapat dianggap sebagai salah satu keluarga terkenal di negara api jin, bukan? Bukan begitu. Seluruh Kotayu tidak bergantung pada berbagai wilayah di Kekaisaran, ini adalah satu negara. Kotayu tidak besar, populasinya mencapai satu juta jiwa. Namun, tempat itu tidak diragukan lagi adalah dunia keluarga Ji. Saya tidak menyangka nyonya muda dari keluarga ini akan datang. Tidak heran. Keluarga Ji, ketika dua kata ini masuk ke telinga orang banyak, langsung menimbulkan keributan. Beberapa orang berteriak ketakutan. Keluarga Ji di Kotaayu terlalu terkenal. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar nama ini. Bahkan Wang Chen pernah mendengar tentang keluarga ini. Oke, jika tidak ada yang lain, enyahlah. Apa yang dilakukan keluarga Ji di Yuzu tidak berhasil di sini. Saat semua orang berseru kaget, pria yang mengungkapkan identitas keluarga Ji memandang sekelompok orang dari keluarga Ji dan mendengus. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang ini berasal dari keluarga Ji dan keluarga Ji adalah kekuatan yang sangat besar, jelas bahwa pria ini sama sekali tidak peduli dengan keluarga Ji. Apa katamu? Mendengar ini, ekspresi pria berwajah dingin itu berubah menjadi dingin. Huff, kamu meminta kematian. Kali ini, dia sangat marah. Keluarga Ji, prestise mereka tidak dapat diganggu-gugat. Di masa lalu, tidak ada yang bisa melakukan ini, dan sekarang, tidak ada yang bisa. Dengan sekejap, pria berwajah dingin itu berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah pria di depannya. Hu hu. Pria berwajah dingin itu langsung meninju dengan kedua telapak tangannya hingga menyebabkan angin menderu-deru. Seketika, cahaya perak menyebar. Cahaya perak itu seterang bima sakti di sembilan langit, membawa serta aura yang mendominasi dan merusak. Penjaga keluarga Ji, he he, itu saja, suan mun peringkat tiga dan kamu ingin menjadi begitu sombong. Menghadapi pria berwajah dingin yang menerkam, pria yang berdiri di tempat tidak panik atau melambat sama sekali. Tidak ada rasa panik atau ketakutan sama sekali di wajahnya. Dia bahkan terlihat sangat santai. Dia mengetahui identitas keluarga Ji dan masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berguna? Atau, dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Atau, dia memiliki latar belakang yang tak tergoyahkan. Waktu yang tepat, hari ini, aku akan mengajarimu seekor anjing penggigit atas nama keluarga Ji. Tak lama kemudian, saat pria berwajah dingin itu hendak menyerangnya, cahaya dingin muncul di mata pria yang berdiri di tempat. Siu-siu. Kakinya anehnya bergerak dua langkah, tapi tubuhnya sudah berada puluhan meter jauhnya. Dia tidak mengelak dan tidak mengelak, langsung menuju ke arah pria berwajah dingin itu. Hong-hong. Kedua telapak tangan saling berbenturan secara langsung, namun menyebabkan angin dan ombak yang tak ada habisnya. Layarnya bersinar seperti banjir besar. Adapun pria yang menyerang kemudian, kedua tinjunya bergetar, seolah ingin menghancurkan langit. Kali ini, gelombang energi lima elemen langsung menyapu seratus meter. Hong. Di tengah suara gemuruh, noda darah berceceran, menyilaukan tanpa akhir. Terdengar erangan teredam. Pada saat berikutnya, setelah beberapa saat konfrontasi, pria berwajah dingin dari keluarga jiterbang seperti bola meriam. 1647. Dia mendarat dengan keras di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Pria berwajah dingin itu bangun dengan susah payah. Darah mengalir dari sudut mulutnya, dan dia tampak bingung. Kali ini, alam surgawi telah terbuka, dan tentu saja ada banyak pembangkit tenaga listrik. Namun, sejauh yang dia tahu, pusat kekuatan bulan mistik yang sebenarnya belum muncul. Mereka hanya akan muncul dalam dua hari terakhir. Orang-orang yang datang beberapa hari yang lalu hanyalah pejuang biasa. Selain itu, dia telah mengamati bukit itu dengan akal sehatnya dan menyimpulkan bahwa tidak banyak pembangkit tenaga listrik sejati di sini. Itu sebabnya dia sangat sombong. Siapa yang mengira bahwa dia akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang tidak terduga? Ekspresinya berubah ketika dia melihat pria yang telah melukainya. Karena kamu tahu bahwa kami berasal dari keluarga Ji, siapa? Kamu. Wajah pria berwajah dingin itu sedingin es. Keluarga Ji adalah nama suci di Yusu. Faktanya, itu adalah nama yang sangat terkenal di negara Apijin. Sekarang dia diperlakukan seperti ini, bagaimana mungkin wajahnya masih tersisa? Suara mendesing. Di saat yang sama, lembah yang tiba-tiba menjadi tenang menjadi gempar. Gardu listrik. Mereka tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik tersembunyi di sini. Terlebih lagi, dia sangat tidak bermoral terhadap keluarga Ji. Siapa dia? Tiba-tiba, semua orang kaget dan bingung. Untuk bisa melakukan ini pada Ji Klan, ahli macam apa dia? Atau apakah dia penerus suatu kekuatan yang kuat? He he, keluarga Ji, apakah itu sangat mengesankan? Apakah itu Ji Yiren yang ada di sini? Minta dia untuk keluar dan menemuiku. Mendengar kata-kata pria berwajah dingin itu, pria yang berdiri tidak jauh dari Wang Chen mendengus sambil tersenyum menghina. Kata-kata pria itu bahkan lebih mendominasi. Kata-katanya sekali lagi mengejutkan semua orang. Seolah-olah mereka sudah merasakan badai akan datang. Ini jelas bukan serangan biasa. Siapakah Ji Yiren yang dibicarakan pria ini? Anggota inti keluarga Ji. Itu adalah orang yang luar biasa. Anda. Bahkan ekspresi pria berwajah dingin itu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar nama ini. Ji Yiren. Bagaimana mungkin keluarga Ji tidak mengetahui nama ini? Dia adalah anggota inti keluarga Ji. Bisa dibayangkan statusnya di keluarga Ji. Ekspresi pria berwajah dingin itu langsung berubah. Ayo, undang Tuan Muda ke sini. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memerintahkan salah satu bawahannya. Pada saat ini, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Semua orang sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Ji Yiren muncul. Di saat yang sama, pandangan semua orang berubah saat mereka melihat pria arogan dan mendominasi itu. Siapa orang ini? Bahkan Wang Chen mengungkapkan ekspresi terkejut dan bingung. Tidak lama kemudian, di luar lembah, sekelompok sekitar 60 hingga 70 orang secara bertahap muncul di hadapan semua orang. Di tengah prosesi, dua gerbong mewah diparkir. Klan Ji ini memang klan yang kuat. Sungguh suatu sikap yang mengesankan. Tidak kusangka mereka masih akan memasang formasi seperti itu di sini. Bukankah begitu, gerbong ini? Aku khawatir gerbong ini juga melewati jalur spasial, kan? Keluarga Ji memang keluarga besar. Melihat sekelompok orang ini, gelombang keributan terdengar. Semua orang menatap kedua gerbong itu dengan saksama. Anggota klan seperti apa yang ada di dalam? Di bawah pengawasan orang banyak, sesosok tubuh akhirnya keluar dari kereta di depan mereka. Dia mengenakan jubah brokat mewah dan memegang payung lipat emas di tangannya. Dia mengenakan mahkota emas di kepalanya dan sepasang sepatu bot yang bisa mengubah awan di kakinya. Pria ini memberi orang perasaan elegan dan anggun. Seolah-olah dia dilahirkan dengan aura mulia yang membuatnya meremehkan rakyat jelata. Ini adalah Ji Yiren. Dia memang anggota keluarga besar. Auranya lumayan. Melihat pria ini, bahkan Wang Chen tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Keluarga Ji adalah salah satu dari sedikit keluarga besar di negara Jin Api dan dapat dianggap sebagai keluarga bangsawan. Orang seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan orang seperti Kiao. Perbedaan statusnya terlalu besar. Jiang Chen Yuan, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Saat keluar dari gerbong, Ji Yiren memandang pria yang berdiri di atas bukit. Kilatan cahaya melintas di mata Ji Yiren. Kemudian, dia tersenyum dan berbicara perlahan. Saat ini, tidak ada sedikitpun emosi di wajahnya. Ji Yiren ini tidak membiarkan siapapun merasakan sedikitpun kemarahan darinya. Petik 2. Jiang Chen Yuan, ini adalah nama pria yang baru saja menyerang. Jiang Chen Yuan, keluarga Jiang. Jiang, dia, sebenarnya, dari keluarga Jiang di King Cheng. Keluarga Jiang, puluhan ribu orang di lembah kaget saat mendengar nama ini. Keluarga Jiang, ini adalah keluarga Jiang yang sebanding dengan keluarga Ji. Dia tidak menyangka Jiang Chen Yuan menjadi anggota keluarga Jiang. Tidak heran, tidak heran dia berani melawan keluarga Ji. Keluarga Jiang sendiri adalah keluarga besar. Mereka bisa dianggap sebagai keluarga terkenal di negara Jin Api. Status mereka tidak lebih rendah dari keluarga Ji. Lebih penting lagi, dikatakan bahwa ratusan tahun yang lalu, keluarga Jiang dan keluarga Ji tiba-tiba bertengkar. Hubungan antara kedua keluarga telah buruk selama seratus tahun terakhir. Mereka bahkan bertengkar dari waktu ke waktu. Awalnya, mereka berasal dari dua keluarga yang berlawanan. Saat ini, keturunan keluarga mereka bertemu di sini. Tidak heran. Apakah ini akan menimbulkan badai? Hahaha, Ji Yiren, kamu benar-benar belum melupakanku. Mengapa? Apakah anda masih mengudara setelah keluar dari Yusu? He he. Sepertinya aku seharusnya memberimu pelajaran terakhir kali dan memberitahumu bagaimana menjadi seorang pria. Namun, sekarang belum terlambat. Saya ingin melihat siapa yang bisa mengeluarkan saya hari ini. Melihat Ji Yiren, Jiang Chen Yuan mencibir dan mendengus. Lalu, dia mengubah topik pembicaraan. Dia tiba-tiba menatap Wang Chen, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun sejak awal. Saudaraku, bukankah begitu? Kami berdua akan menempati bukit ini. Siapa yang berani menyentuh kita? Setelah mengatakan ini, Jiang Chen Yuan tertawa. Dia perlahan berjalan menuju Wang Chen dan akhirnya berdiri di samping Wang Chen. Mengikuti kata-kata Jiang Chen Yuan, orang-orang sepertinya memperhatikan Wang Chen, yang telah berdiri di samping selama ini. Sebelumnya, Wang Chen tidak berbicara, tetapi banyak orang mengabaikannya. Ini karena sikap Jiang Chen Yuan yang mengesankan terlalu kuat. Dia sendiri yang menarik perhatian semua orang. Sekarang, melihat Wang Chen, kerumunan menunjukkan sedikit keterkejutan. Mengapa ada orang lain yang berdiri di sana? Mungkinkah dia juga akan melawan keluarga Ji? Apakah dia juga anggota keluarga Jiang? Atau apakah dia memiliki latar belakang yang kuat? Dalam sekejap, Wang Chen merasakan banyak mata tertuju padanya. Bahkan Ji Hiren mau tidak mau melihat ke arah Wang Chen beberapa kali lagi. Samar-samar, Wang Chen merasakan sedikit cahaya dingin di mata Ji Hiren. Keluarga Jiang. Jiang Chen Yuan adalah anggota keluarga ini. Mungkin bisa dimengerti kalau dia sombong. Namun, pria yang tidak dia kenal ini. Mungkinkah dia juga ingin melawan keluarga Ji? Prestise keluarga Ji bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh siapapun. Merasakan semua ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dingin ke depannya. Saat ini, karena diseret, dia ingin melompat keluar, tetapi sudah terlambat. Melihat Jiang Chen Yuan di sebelahnya, mata Wang Chen acuh tak acuh. Orang ini bukan orang baik. He he kakak, jangan lihat aku seperti itu. Sejujurnya, kekuatan Ji Hiren tidak buruk. He he, tapi, jangan khawatir. Aku akan menghadapinya. Kekuatanmu, pasti tidak lemahkan. He he, anak-anak kecil itu. Huan, jiao lima jiao lima jiao ying. Keju babilyar Huan Yi Yanan Kete Juni. Seolah merasakan tatapan Wang Chen, Jiang Chen Yuan merendahkan suaranya dan berbisik kepada Wang Chen. Wajahnya penuh senyuman. Siapa sangka target sebenarnya orang ini saat ini adalah Nona Ji? Terlebih lagi, dia ingin menggunakan metode ini untuk menjebak Wang Chen. Harus dikatakan bahwa cara berpikir orang ini agak aneh. Bahkan ketika Wang Chen mendengar idenya, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Jiang Chen Yuan memiliki bayangan orang gila. Tidak dibutuhkan. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen memandang Jiang Chen Yuan dan langsung menolak sarannya. Sungguh lucu, Wang Chen di sini bukan untuk menimbulkan masalah bagi keluarga Ji. Dia juga bukan anggota keluarga Ji Yang. Kenapa dia harus memprovokasi raksasa seperti keluarga Ji? Tidak ada permusuhan antara kedua belah pihak, dan Wang Chen tidak ingin terlibat. Sebelumnya, dia bertahan karena tidak puas dengan sikap dan wajah keluarga Ji. Adapun kerjasama, tidak banyak kebutuhan. Jangan, ku dengar Nona Ji secantik peri. Anda tidak menginginkannya, bukankah itu sangat disayangkan? Karena kamu tidak menginginkannya, biarkan aku mengambilnya. Ayo kita singkirkan orang-orang ini dulu. Melihat Wang Chen benar-benar menolak sarannya, Jiang Chen Yuan segera melanjutkan. Tidak dibutuhkan. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh. Saudaraku, kamu tidak tega melihatku dikelilingi sendirian di sini, kan? Anda juga tidak menyukai orang-orang itu, bukan? Kalau begitu ayo kita injak mereka. Itu, lagi pula, kamu, he he, Ji Iren itu bukan orang baik. Dia pasti tidak akan melepaskanmu. Sudah terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Sebaiknya kamu berusaha sekuat tenaga dan menyingkirkannya. Jiang Chen Yuan buru-buru tergoda. Kata-kata ini menyebabkan wajah Wang Chen menjadi dingin. Jiang Chen Yuan ini sebenarnya bukan orang baik. Pada saat ini, dia sebenarnya telah menarik Wang Chen ke kapal perangnya. Terutama saat ini, dia dan Wang Chen saling berpelukan dan berbicara dengan lembut di sini. Bagaimana mungkin Ji Iren dan yang lainnya tidak melihatnya? Hal ini membuat Wang Chen semakin tidak bisa membersihkan namanya meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Wang Chen tahu bahwa dia telah ditipu oleh Jiang Chen Yuan. Sebab, saat ini, dia sudah merasakan tatapan dingin Ji Iren, merasakan tatapan dingin para pengawal keluarga Ji. 1648 Jiang Chen Yuan, keluarga Ji kami ingin mendirikan kemah di bukit ini. Jika kamu tidak keberatan, kamu boleh tinggal. Ji Iren akhirnya berkata setelah menatap Wang Chen dengan dingin. Lalu, dia memandang Wang Chen. Sedangkan kamu, jika kamu pergi sekarang, keluarga Ji kita tidak akan melanjutkan masalah ini. Kata-katanya dingin dan mendominasi. Dia tidak memberi Wang Chen sedikitpun kesempatan untuk berbicara. He he, maaf, aku sungguh tidak keberatan. Bukannya aku tidak keberatan tinggal. Hanya saja aku tidak keberatan kamu tinggal. Begitu suara Ji Iren turun, Jiang Chen Yuan mencibir. Aku tidak pergi. Wang Chen, yang telah diseret ke dalam lubang oleh Jiang Chen Yuan, tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jiang Chen Yuan dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Mungkin, bahkan jika dia tidak diseret ke dalam lubang oleh Jiang Chen Yuan, Wang Chen tidak akan berkompromi, bukan? Dia tidak pernah menjadi orang yang mau berkompromi. Hem. Jawaban Wang Chen dan Jiang Chen Yuan membuat wajah Ji Iren menjadi dingin, dan matanya sedikit menyipit. Sepertinya kamu telah memilih jalan lain. Dia bergumam pelan. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi juga kepada Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Saat ini, lembah itu sangat sepi. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Ji Iren dan Jiang Chen Yuan. Jiang Chen Yuan mampu bersaing dengan beberapa keluarga karena keluarga Jiang di belakangnya. Bagaimana dengan Wang Chen? Mereka yang tidak mengetahui identitas atau nama Wang Chen tiba-tiba memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mungkinkah dia juga orang yang hebat? Dia bukan dari keluarga Jiang. Dari keluarga mana dia berasal? Tampaknya tidak mudah untuk bersaing dengan keluarga Ji. Banyak dari mereka yang penasaran. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang meriah. Haha, jika itu jalan lain, biarlah. Bagaimanapun, aku tidak akan minggir. Saya tidak berpikir Anda akan menyerah begitu saja. Namun, prestise keluarga Ji tidak ada gunanya bagiku. Karena kamu tidak mau pergi, aku akan menghajarmu. Jiang Chen Yuan akhirnya membuka mulutnya lagi saat semua orang mendiskusikan situasi di arena. Cahaya terang muncul di matanya. Pada saat berikutnya, energi yang kuat muncul di sekelilingnya. Di mata Jiang Chen Yuan, sepertinya ada dua bulan terang yang berputar perlahan. Aneh sekali. Enyahlah. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Seluruh tubuhnya bangkit dari tanah dan menerkam ke depan seperti dewa iblis. Sasarannya adalah Ji Yiren. Baiklah, Jiang Chen Yuan, karena kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Ekspresi Ji Yiren berubah dingin ketika dia melihat Jiang Chen bergegas mendekat. Dia mendengus dingin. Desir-desir. Lalu, dia berlari ke depan dan melambaikan kipas emas di tangannya. Hu hu hu. Semburan cahaya kemasan meledak, dan pada saat berikutnya, angin kencang dan ombak tak berujung menyapu ke depan. Kilatan cahaya kemasan ini bahkan lebih menyilaukan, menerangi seluruh lembah. Sangat menakutkan. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Pada saat yang sama, di sisi lain, seorang lelaki tua tidak jauh di belakang Ji Yiren menatap Wang Chen. Ji Yiren akan berurusan dengan Jiang Chen Yuan, jadi dia akan menyerahkan pria tak dikenal itu padanya. Boom. Begitu dia selesai berbicara, sosok lelaki tua itu tiba-tiba terentang. Dalam sekejap mata, tangannya ditutupi lapisan cahaya ungu. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Wang Chen. Tangannya berubah menjadi cakar dan langsung merobek dada Wang Chen. Auman, auman, auman. Cakarnya seperti jeritan burung Phoenix. Sinar cahaya ungu melonjak ke langit dan menyelimuti Wang Chen, yang berisi niat membunuh yang tak ada habisnya. Jangan pernah memikirkannya. Menghadapi lelaki tua yang menyerangnya, wajah Wang Chen sangat serius. Kekuatan orang tua ini tidaklah sederhana. Kekuatannya bahkan telah sepenuhnya melangkah ke alam bulan misterius tengah, bukan? Faktanya, dia sama sekali tidak kalah dengan Wang Chen. Menghadapi ahli seperti itu, Wang Chen mundur dengan cepat. Ketuk-ketuk. Dengan dua langkah, dia langsung mundur ratusan meter. Di saat yang sama, aura di sekitar tubuhnya meledak. Dalam sekejap, seluruh tubuh Wang Chen tampak berukuran dua kali lipat. Angin bergerak bersama angin. Saat ini, Wang Chen seperti iblis yang turun ke dunia. Tepuk-tepuk-tepuk. Tangannya tumpang tindih dan menamparkan ke depan. Pada saat ini, Wang Chen langsung menggunakan tebasan gelombang yang tumpang tindih. Tidak pantas identitasnya terungkap saat ini. Di lembah ini, di antara puluhan ribu orang, siapa yang tahu berapa banyak orang yang memikirkan tentang segel surgawi empat sisi. Jika identitasnya terungkap di sini, Wang Chen sangat jelas tentang bahaya apa yang akan dia hadapi. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak menggunakan api rosevins, dia juga tidak menggunakan alam. Bahkan segel surgawi empat sisi, senjata energi asal. Gerakan-gerakan ini yang dapat dengan mudah mengungkap identitasnya, dia tidak dapat menggunakannya. Pada saat ini, Wang Chen hanya menggunakan telapak gelombang yang tumpang tindih untuk sementara waktu melawan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, ini juga memberi kesempatan pada Wang Chen. Dia masih memiliki harta karun yang tak tertandingi yang belum dia tunjukkan. Saat telapak gelombang tumpang tindih milik Wang Chen meledak, dalam sekejap, angin puyuh menari dan cahaya bermekaran. Lapisan cahaya diledakkan oleh Wang Chen. Seperti ombak laut, menutupi lelaki tua di depannya seperti ribuan kuda dan manusia. Bum-bum-bum. Suara tabrakan terus terdengar. Aura mengerikan itu mengguncang perbukitan dan menyebabkan pasir beterbangan kemana-mana. Setelah satu gerakan, keduanya berimbang. Wang Chen tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan lelaki tua itu sebenarnya telah mencapai peringkat ketujuh alam bulan mistik. Dia bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia telah melangkah ke peringkat tinggi alam bulan mistik. Dibandingkan dengan leluhur keluarga Teng, dia tidak jauh lebih lemah. Dia sangat layak menjadi anggota keluarga Ji. Untuk bisa memiliki pengawal yang kuat, hanya keluarga besar ini yang bisa melakukannya, bukan. Alam bulan mistik level 6. Di luar dugaan, ada harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Masih ada talenta muda di sini. Setelah konfrontasi sengit, lelaki tua itu menstabilkan tubuhnya dan memandang Wang Chen di depannya. Ekspresinya menjadi serius. Peringkat ke-6 Mystic Moon Realm, ini mengejutkannya. Dia tidak menyangka ahli seperti itu telah memasuki lembah. Lalu, seberapa kuatkah para ahli yang belum muncul itu? Pembukaan alam surgawi sungguh luar biasa. Tidak masalah apakah kamu berada di peringkat ke-6 alam bulan mistik atau tidak, jika kamu berani menyinggung keluarga Ji-ku, aku akan membunuhmu. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, lelaki tua itu dengan cepat mengungkapkan niat membunuh. Orang ini, berdiri bersama Jiang Chen Yuan untuk melawan keluarga Ji, ini sendiri tidak bisa dimaafkan. Terlebih lagi, saat ini, dia merasakan kekuatan Wang Chen kuat. Dengan kekuatan sekuat itu, di antara generasi muda, dia pasti salah satu yang terbaik. Kali ini, jika tidak ada kecelakaan, dia pasti akan memasuki alam surga. Sekarang, keluarga Ji sudah melepaskan semua kepura-puraan dengannya. Ini sudah menimbulkan dendam. Karena dia musuh, dia harus dibunuh. Bukan hal yang baik bagi keluarga Ji membiarkan bakat seperti itu terus ada. Terutama di alam surga, dengan usianya, dia tidak akan bisa masuk. Ketika saatnya tiba, ketika Nyonya muda dan Tuan muda masuk, anak ini pasti akan menjadi masalah besar. Sekarang, dia harus tampil. Memang benar keluarga Ji mendominasi. Namun, karena metode yang mendominasi dan berdarah darah itulah mereka menjadi keluarga paling kuat di negara Jin Api, berdiri di tanah ini selama 10 ribu tahun. Membunuh. Dengan suara gemuruh, sebuah bendera kuning kecil muncul di tangan lelaki tua itu dari udara. Banjir besar. Saat bendera kecil dikibarkan, langit berubah warna. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Suara mendesing. Pada saat ini, gelombang tak berujung muncul dari udara tipis bersamaan dengan pengibaran bendera kecil. Momentumnya luar biasa, seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Puluhan ribu kuda berlari kencang, dan ribuan tentara melintas. Keagungan tertinggi ini akan melahap segalanya. Di tengah gelombang dahsyat ini, Wang Chen tampak begitu kecil dan rentan. Oh tidak. Lari. Ini. Ini. Keluar gaji. Gila. Bajingan. Cepat menghindar. Sebelum tindakan lelaki tua itu membuat ekspresi Wang Chen berubah, ekspresi puluhan ribu orang di lembah berubah. Ini. Banjir besar. Tempat ini terletak di lembah, dan jika ditelan banjir, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Keluar gaji ini, terlalu sombong dan mendominasi. Hal ini akan berdampak pada orang lain. Gemuruh. Ombaknya menderu, dan di dalam ombak, ada ratusan dan ribuan binatang buas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat mereka menyerang ke arah Wang Chen. Keputusan Surgawi. Pada titik ini, tidak lagi mudah bagi Wang Chen untuk bertarung melawan ahli bulan mistik tingkat 7. Ada ambang batas antara bulan mistik tingkat 6 dan tingkat 7. Wang Chen tidak dapat menggunakan wilayah kekuasaannya, segel surgawi 4 sisi, token 10 ribu hantu, dan bahkan senjata kekuatan esensi dan api rosevins. Ini sangat membatasi ruang Wang Chen untuk bertarung. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen hanya bisa mengeluarkan dekrit surgawi. Ledakan. Ketika dekrit surgawi muncul, lingkungan sekitarnya bergetar. Dengan munculnya dekrit surgawi, keagungan yang ekstrim mulai menyebar ke segala arah, seolah ingin menelan langit dan menghancurkan bumi. Kekuatan seorang sein menyapu ke segala arah. Dekrit surgawi, setelah ratusan ribu tahun, akhirnya muncul kembali. Desir. Keputusan surgawi sungguh luar biasa indahnya. Cahaya memancar ke segala arah, menerangi langit. Tirai malam terkoyak saat ini. Naga langit turun. Dengan ekspresi dingin, mata Wang Chen berkedip dengan cahaya dingin. Orang tua keluarga Ji ini sangat kejam. Dia tidak hanya memiliki niat membunuh terhadap Lin Fan, tetapi dia juga ingin mengambil kesempatan untuk membunuh entah berapa banyak orang di lembah. Keluarga Ji sebenarnya sangat mendominasi. Apakah dia mencoba mengatasi lebih banyak hambatan bagi keluarga Ji? Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Aou-aou-aou. Dekrit surgawi menari, dan angin kencang bertiup. Semburan cahaya hijau membubung ke langit. Dengan dekrit surgawi di tangannya, Wang Chen seperti seorang suci, berdiri dengan bangga di langit. Pergi. Dengan lambayan tangannya, dekrit surgawi tiba-tiba bergetar. Bas. Dalam suara yang dalam dan rendah, auman naga dan harimau terdengar. Aou-aou-aou. Detik berikutnya, suaranya mulai menjadi luar biasa. Bayangan terbang keluar dari dekrit surgawi satu demi satu. Ledakan. 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 Bumi tiba-tiba bergetar, seolah ketakutan. Dalam sekejap mata, ratusan bayangan terbang keluar dari keputusan surgawi, menerkam ke depan. Sasaran mereka adalah ombak yang mengerikan. Target mereka adalah lelaki tua keluar gaji. 1649. Tatanan surgawi, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, disempurnakan oleh Wang Chen beberapa hari yang lalu, menyebabkan dunia berubah. Bahkan menandai datangnya era kekacauan. Dan sekarang, setelah menyempurnakan tatanan surgawi, akhirnya tiba waktunya untuk pertempuran pertama. Wang Chen bahkan bisa merasakan semangat juang yang kuat dan kegembiraan yang terpancar dari tatanan surgawi saat ini. Setelah memurnikannya, perasaan daging dan darah menyatu membuat darah Wang Chen mendidih. Dalam sekejap, bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Auman, 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 auman. Naga surgawi membubung ke langit, megah dan mendominasi tanpa henti. Itu sebenarnya, ratusan siluet naga dewa. Setiap naga dewa memiliki panjang ratusan kaki, megah dan menakjubkan. Bunuh. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen membentuk segel tangan dan berteriak dengan suara yang dalam. Auman, auman, auman. Cahaya hijau membubung ke langit, dan naga dewa menari. Ratusan naga dewa bersilangan dan terbang. Pemandangan ini begitu megah dan mengejutkan sehingga orang-orang mau tak mau melebarkan mata mereka. Pada saat ini, lembah itu menjadi sunyi senyap. Ini, naga dewa. Orang gila. Ini adalah metode orang gila. Ya Tuhan, pertarungan yang sangat luar biasa. Setelah beberapa saat, gelombang seru terdengar. Di satu sisi, terjadi banjir besar, dan gelombang besar melanda. Di sisi lain, ada naga dewa yang menari, dan ratusan naga muncul. Bagaimana orang biasa bisa menghadapi metode yang maha kuasa? Semua orang menatap pemandangan ini. Bahkan Ji Yiren dan Jiang Chenyuan, yang bertarung di kejauhan, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya buta. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saudara ini sebenarnya adalah seorang ahli. Jiang Chenyuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi aneh. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi bahagia. He he, Ji Yiren, orang tua ini adalah pelindungmu, bukan. Cek cek, hari ini, kita akan membunuhnya. Mari kita lihat betapa sombongnya anda. Hahaha. Jiang Chenyuan tertawa gembira. Sedangkan Ji Yiren, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa karena sebuah pangkalan, tidak hanya Jiang Chenyuan yang menarik, tetapi juga seorang jenius muda muncul. Kekuatan Mystic Moon level 6 memang sangat kuat. Namun, yang lebih kuat lagi adalah token di tangannya. Seberapa kuatkah memanggil seratus naga? Ini, harta macam apa ini? Mata Ji Yiren berkedip-kedip dengan cahaya aneh. Membunuh. Tentu saja Wang Chen tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar arena. Dia sepenuhnya tenggelam dalam pertempuran. Melihat ombak yang bergelombang di depannya dengan aura yang mengesankan, dia akhirnya berteriak. Bum-bum-bum. Aou-aou-aou. Naga Dewa turun dari langit. Di bawah kendali Wang Chen, ratusan naga Dewa menerkam ke depan. Tak kenal takut. Naga Ilahi ini benar-benar menyerang ombak besar. Raungan itu mengguncang sembilan langit, mengagetkan mata air kuning. Naga Ilahi tak terkendali dalam gelombang besar, bagaikan pisau panas menembus mentega. Hualala. Di bawah pengaruh naga Ilahi, pemandangan mengejutkan muncul. Gelombang mengerikan yang awalnya tak terhentikan itu kini didorong mundur sedikit demi sedikit, dan dibubarkan sedikit demi sedikit. Dalam gelombang besar tersebut, banjir tak berujung dan binatang buas mulai mati satu demi satu. Ceritan menyedihkan memenuhi udara. Ledakan. Akhirnya, di tengah rentetan suara gemuruh, gelombang besar itu hancur dan menghilang tanpa bekas, seolah tak pernah muncul. Lembah itu kembali tenang sekali lagi, dan suara gemuruh menghilang tanpa jejak. Namun, naga dewa putih itu masih ada di sana. Terlebih lagi, ia menyerang lelaki tua itu dengan ekspresi gigih. Gelombang besar. Melihat naga suci putih yang menerobos ombak, ekspresi beberapa lelaki tua itu berubah drastis. Sekali lagi, mereka mengibarkan bendera kuning kecil di tangan mereka, terus menerus melepaskan gelombang besar. Boom-boom-boom. Namun, untuk sesaat, suara gemuruh tak berhenti. Lalu bagaimana jika ada gelombang yang tak ada habisnya? Naga suci putih itu tidak dapat dihentikan. Akhirnya, setelah menerobos ombak, mereka menyerbu ke depan lelaki tua itu. Boom-boom. Suara tabrakan terdengar. Cahaya kuning memenuhi langit. Bendera kuning kecil dikibarkan ratusan meter jauhnya, mendarat di tengah-tengah penjaga bela diri keluar gaji. Saat ini, ombak besar menghilang. Puci. Darah berceceran. Ratusan naga terbang bersama, mengelilingi lelaki tua keluar gaji. Ao-ao-ao. Naga ilahi itu meraung, dan darah terus berceceran. Ceritan lelaki tua keluar gaji sangat menyayat hati. Tidak. Kamu berani. Berhenti sekarang. Gelombang seruan terdengar pada saat ini. Entah berapa banyak orang yang terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Melihat lelaki tua keluar gaji akan kehilangan nyawanya di antara ratusan naga, dua sosok bergegas keluar dari keluar gaji dan berteriak keras. Di saat yang sama, Ji Hiren juga berseru. Status lelaki tua ini di keluar gaji tidaklah rendah. Dia juga pelindungnya. Bagaimana dia bisa mati di sini? Karena ketakutan, dia dengan cepat berteriak pada Wang Chen. Boom-boom-boom. Sesaat kemudian, Ji Hiren, dua lelaki tua dari keluar gaji, dan puluhan penjaga menyerang naga dewa pada saat yang bersamaan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan cahayanya melesat ke langit. Sangat menakutkan. Akhirnya, atas upaya bersama puluhan orang, ratusan komodo tersebut akhirnya berhasil dipatahkan. Adapun lelaki tua keluar gaji, dia sudah berlumuran darah. Dia sangat menakutkan. Meski berhasil selamat, pada akhirnya dia tetap terluka parah. Namun pada akhirnya, dia tetap terluka parah. Untuk sesaat, keheningan itu menakutkan. Hahaha, kakak, bagus sekali. Hahaha, sayang sekali kami tidak membunuh orang tua ini. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan tertawa ketika dia datang ke sisi Wang Chen dan berkata. Dia melihat tatanan surgawi di tangan Wang Chen, tetapi matanya bersinar terang. Bendera kuning kecil yang dikibarkan sebelumnya bukanlah bendera kuning kecil biasa. Itu adalah harta karun. Di dalam keluar gaji, lima bendera kecil melambangkan lima elemen langit dan bumi. Ini salah satunya. Harta karun seperti itu hanya bisa dikendalikan oleh lima pelindung inti keluar gaji. Namun, siapa sangka dengan kekuatan bulan mistik tingkat tujuh, lelaki tua yang menguasai bendera air ini masih bisa dikalahkan oleh Wang Chen. Itu hanya satu gerakan. Dan kekuatan Wang Chen hanyalah bulan mistik tingkat enam. Ada kesenjangan yang sangat besar. Seberapa mengerikankah perintah surga ini? Setiap orang harus lebih memperhatikannya. Ya Tuhan, dia menang. Orang tua keluar gaji itu kalah. Dia sebenarnya, sangat cepat. Kalau bukan karena keluar gaji, dia pasti sudah mati, kan? Setelah keheningan, terjadi keributan di lembah. Tak seorang pun di keluar gaji menyangka bahwa hari ini, mereka akan melihat kegagalan keluar gaji. Status lelaki tua di keluar gaji ini jelas tidak biasa. Namun, dia kalah dari orang yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Lebih penting lagi, cara yang ditunjukkan Wang Chen sebelumnya terlalu mendominasi. Mudah untuk membayangkan keterkejutan yang dialami semua orang. Keributan di lembah membuat Wang Chen kembali sadar. Melihat tatanan surgawi di tangannya, dia sedikit terkejut. Ia memenangkan. Hati Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Ini adalah artis bela diri Mystic Moon Ranking 7 yang asli. Perlu diketahui bahwa belum lama ini, saat menghadapi leluhur keluarga Teng, Wang Chen harus melarikan diri dengan panik. Pada akhirnya, dia meminjam keadaan khusus dari kuburan tersebut untuk beruntung membunuh orang ini. Dan hari ini, Wang Chen tidak membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, tidak mengaktifkan bakat garis keturunannya, dan tidak menggunakan api amukan Rose Fins atau domain enam jalur. Dia bahkan tidak menggunakan segel langit empat sisi atau perintah sepuluh ribu hantu. Namun, dia menang. Hanya dua gerakan. Sangat sederhana. Wang Chen tidak bisa tidak terkejut. Kekuatan bulan Mystic tingkat enam telah meningkat pesat. Namun, perubahan seperti itu seharusnya tidak terjadi. Wang Chen sangat merasakan kekuatan tatanan surgawi. Senjata ilahi kehidupan dari dewa sejati. Ini benar-benar, tak tertandingi. Namun, satu gerakan menghabiskan hampir sepertiga dari esensi sejatiku. Ini benar-benar, mengerikan. Pada saat yang sama, Wang Chen menghela nafas dalam hatinya. Benda ini memang sangat kuat. Namun, konsumsi True Origin Energy terlalu mengerikan. Dan ini adalah hasil penguasaan energi caotik oleh Wang Chen. Kekuatan caotik sepuluh kali lipat dari esensi sejati. Meski begitu, ia masih menghabiskan hampir sepertiga kekuatan caotik. Ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat mengubah kekuatan kekacauan, bukankah itu berarti Wang Chen bahkan tidak dapat menggunakan perintah surgawi ini. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit malu. Senjata dewa sejati bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun. Melihat tatanan surgawi di tangannya, Wang Chen dipenuhi dengan antisipasi. Harapan tanpa batas. Tatanan surgawi pasti memiliki lebih dari satu gerakan. Jurus pertama yang dia gunakan barusan hanyalah jurus yang dia pahami. Itu juga merupakan langkah paling sederhana. Ada gerakan yang lebih kuat lagi yang menunggunya. Jika dia bisa sepenuhnya mengendalikan tatanan surgawi, siapakah yang bisa bersaing dengannya? Anak muda, kamu keterlaluan. Saat Wang Chen sedang melihat tatanan surgawi di tangannya dengan penuh semangat, keluarga Ji tidak memilikinya. Tetua lain dari keluarga Ji memandang Wang Chen dengan dingin dan mendengus. Kata-katanya menyebabkan suasana berubah sekali lagi. Huh, nak, menurutmu tidak ada seorang pun di keluarga Ji ku. Tetua kedua berteriak dengan suara yang dalam. Tindakan Wang Chen sebelumnya tidak sesederhana menang, itu juga merupakan tamparan bagi wajah keluarga Ji. Dia menamparkan wajah keluarga Ji di depan puluhan ribu prajurit. Bagaimana mereka bisa memaafkannya? Terlebih lagi, dia hampir membunuh pelindung keluarga Ji. Jika mereka tidak menghentikannya, semuanya sudah terlambat. Semua ini cukup membuat keluarga Ji marah. He he, keluarga Ji. Mendengar kata-kata kedua tetua itu, Jiang Chen Nguan mencibir. Huh. Pada saat yang sama, wajah Wang Chen menjadi dingin dan dia mendengus. Dia yang mengambil langkah pertama. Wang Chen memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin. Jika tetua dari keluarga Ji tidak mengambil tindakan terlebih dahulu, Wang Chen tidak akan mengambil tindakan. Jika keluarga Ji tidak bertindak terlalu jauh, dia tidak akan menonjol. Jika tetua dari keluarga Ji tidak ingin membunuhnya, dia tidak akan mengeluarkan perintah surgawi. Sekarang, apakah keluarga Ji mengutuknya? Wang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah. Namun, bukan berarti dia takut akan masalah. Saat ini, dia melihat mereka berdua, tidak mau kalah. Anak muda, menjadi pusat perhatian bukanlah hal yang baik. Baja akan patah jika terlalu keras. Ada beberapa orang yang tidak boleh Anda sakiti. Pemimpin tetua menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen sambil berkata dengan dingin. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, martabat keluarga Ji ku tidak dapat diganggu-gugat. Tindakanmu telah membuat marah keluarga Ji. Kata-kata tetua itu bisa dikatakan telah menentukan hasilnya. Wang Chen adalah musuh keluarga Ji. 1650 Saat kedua lelaki tua itu melangkah maju, suasana langsung menjadi tegang. Sepertinya ini hanyalah permulaan. Kerumunan, yang awalnya berdiskusi satu sama lain, perlahan-lahan menjadi tenang ketika mereka melihat adegan ini. Hahaha, keluarga Ji, betapa agungnya. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Jika kamu ingin bertarung, datanglah. Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mencibir. Adapun Wang Chen, wajahnya sedingin es. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, pikirannya jernih. Dia tidak akan mundur. Hah. Melihat sikap keduanya, kedua lelaki tua dari keluarga Ji itu mendengus. Bagus, sangat bagus. Lalu, dua lelaki tua dari keluarga Ji mencibir. Pergi. Saat berikutnya, lelaki tua dari keluarga Ji melambaikan tangannya dan mendengus. Saat dia mendengus dingin, semua anggota keluarga Ji di belakangnya segera mengepung bukit. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, puluhan orang bergegas keluar dan mengepung Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Anda. Saat ini, wajah Ji Yiren berubah menjadi jelek saat melihat pemandangan di depannya. Pupil mata Wang Chen mengerut, dan wajahnya menjadi lebih dingin. Aura pembunuh yang samar menyebar di sekelilingnya. Orang-orang dari keluarga Ji ini tidaklah sederhana. Ada beberapa elit mistik moon di antara mereka. Di antara mereka, kekuatan kedua lelaki tua itu tidak terduga. Beraninya Wang Chen bersikap ceroboh. Huff, keluarga Ji, apa yang kamu coba lakukan? Menindas segelintir orang dengan angka. Setelah Jiang Chen Yuan marah, dia menatap kedua lelaki tua itu dan Ji Yiren yang tanpa ekspresi dan mendengus. Ji Yiren, jika kamu memiliki kemampuan, keluarlah dan bertarunglah denganku selama 300 ronde. Menindas segelintir orang dengan angka. Kemampuan macam apa itu? Apakah hanya ini yang bisa dilakukan keluarga Ji? Jiang Chen Yuan sangat marah. Di bawah omelan Jiang Chen Yuan, ekspresi Ji Yiren sedikit berubah. Tuan Muda Jiang, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang, saya harap Anda bisa minggir sekarang. Ini masalah antara keluarga Ji kita dan dia. Menghadapi kemarahan Jiang Chen Yuan, tetua keluarga Ji menyipitkan matanya, lalu perlahan berkata kepada Jiang Chen Yuan. Namun targetnya adalah Wang Chen. Benar, Jiang Chen Yuan. Biarkan masa lalu berlalu. Saat ini, ini adalah urusan keluarga Ji kami sendiri. Saya harap Anda tidak ikut campur. Orang tua lainnya dengan cepat menambahkan ketika dia melihat pemandangan ini. Mendengar kata-kata mereka, pupil mata Wang Chen sedikit mengerut, namun matanya menjadi lebih dingin. Mereka datang dengan niat buruk. Bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia memandang orang-orang Ji Klan dengan tatapan jijik. He hei, Ji Klan, sungguh mengesankan. Apa, Anda ingin berurusan dengan saudara saya? He hei, menurutku kalian sudah memperhatikan harta karun di tangannya, kan? Ji Klan, apakah kamu masih menginginkan wajah? Jiang Chen Yuan lebih lugas. Dia mencibir kedua tetua keluarga Ji. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan kedua orang ini? Mereka hanya memperhatikan token di tangan Wang Chen. Jika tidak, mengapa mereka harus mengerahkan begitu banyak orang? Keluarga Ji benar-benar semakin tidak tahu malu. Kata-kata terang-terangan Jiang Chen Yuan secara langsung mengungkap tujuan Klan Ji. Segera, wajah semua orang di Ji Klan berubah. Terutama dua tetua yang memimpin, ekspresi mereka berubah, dan sedikit rasa dingin muncul di mata mereka. Huff, Jiang Chen Yuan, sepertinya kamu tidak mau pergi. Apa menurutmu keluarga Ji kami tidak berani membunuhmu? Tetua keluarga Ji bertanya dengan dingin dengan wajah muram. Penuh dengan niat membunuh. Di depan banyak orang, Jiang Chen Yuan secara langsung mengatakan apa yang mereka pikirkan. Tentu saja, mereka merasakan kemarahan. Hahaha, apakah kamu marah karena malu? Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Jangan bicara omong kosong. Bukankah keluarga Jimu selalu ingin membunuhku? Sekarang, tidak perlu menjadi munafik. Kamu ingin harta karun itu ada di tangan saudaraku. Bermimpilah. Jiang Chen Yuan berteriak dengan marah. Bagus sangat bagus. Kalau begitu, aku akan mengajak kalian berdua. Karena itu masalahnya, tidak perlu melanjutkannya. Membunuh. Kedua tetua dari keluarga Ji melambaikan tangan mereka dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu mereka selesai berbicara, puluhan anggota keluarga Ji segera menerkam Wang Chen dan yang lainnya. Sosok kedua lelaki tua itu juga melintas, dan mereka langsung menyerang ke arahnya. Kamu mendekati kematian. Melihat pemandangan ini, niat membunuh Wang Chen melonjak ke langit. Dia sangat marah. Sebagai keluarga besar di negara api jin, hanya ini yang bisa dilakukan keluarga Ji. Mereka benar-benar melakukan hal seperti itu demi token surgawi di tangan mereka. Apa bedanya dengan gangster? Orang-orang tercelah seperti itu harus dibunuh. Keturunan naga langit. Melihat orang-orang menerkamnya, Wang Chen berteriak dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, energi kacau di sekelilingnya melonjak ke dalam token surgawi. Boom! Seberkas cahaya hijau melesat ke langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga dan harimau terdengar tanpa henti. Tidak diketahui berapa banyak bayangan naga ilahi yang muncul di langit di atas. Aura keagungan yang tak tertandingi menyebar ke segala arah pada saat ini, mempengaruhi bagian terdalam jiwa setiap orang. Keagungan semacam itu menyebabkan garis keturunan mereka bergetar. Oh tidak! Melihat pemandangan ini, ekspresi kedua tetua dari keluarga Ji berubah drastis. Mereka telah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh harta karun ini sebelumnya. Bahkan ahli mistik moon level 7 tidak dapat menolaknya. Ini! Oh tidak! Mundur! Kedua lelaki tua itu berteriak keras. Pada saat yang sama, mereka bergegas menuju Wang Chen. Ingin pergi. Membunuh. Dengan seringai haus darah di sudut mulutnya, Wang Chen melambaikan tandanya. Kemanapun token surgawi pergi, ia berguncang ke segala arah. Gemuruh! Serangkaian suara gemuruh menyebar pada saat ini ketika naga mistis yang tak terhitung jumlahnya meraum. Mengaum! Dalam sekejap mata, ribuan naga dewa bergegas keluar dan menerkam orang-orang di depan mereka. Mereka tidak memberikan kesempatan kepada anggota keluarga Ji untuk melarikan diri. Hahaha! Kakak, kerja bagus. Lihat aku, musnahkan tentara. Melihat pemandangan naga hijau terbang dan menimbulkan kekacauan, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, terkejut. Dengan tawa yang keras, sebuah tongkat hitam pekat muncul di tangannya. Tongkat panjang itu memancarkan cahaya hitam pekat. Dengan suara gemuruh, tongkat panjang itu tersapu. Wus! 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 Tak terbendung, bagaikan harimau ganas yang menuruni gunung, bagaikan sepuluh ribu kuda yang berlari kencang, dan bagaikan ombak yang bergulung-gulung. Dalam sekejap, harimau ganas ini mengikuti di belakang naga ilahi, mengaum ke segala arah. Gemuruh! Lembah itu berguncang. Ribuan sinar cahaya saling terkait. Lampu hijau, lampu hitam, naga dewa, harimau ganas. Aura agung itu menutupi langit dan bumi. Siapa yang bisa bersaing dengannya? Retakan muncul satu demi satu. Dalam pertempuran seperti itu, aura tak berujung menyebar, menyebabkan hati orang-orang gemetar ketakutan. Mundur, mundur! Ceritan dan raungan marah terdengar. Kedua tetua dari keluarga Ji memiliki wajah pucat. Keringat dingin membasahi pipi mereka. Gemuruh! Namun, mereka tidak dapat menghentikannya tepat waktu. Mereka tidak bisa membuat semua orang mundur. Naga dewa dan harimau ganas itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah membuat kekacauan. Gelombang raungan bergema. Sinar lampu hijau melonjak ke langit. Ceritan memenuhi udara. Darah berceceran, dan semuanya bergetar. Jangan pernah memikirkannya. Pemimpin tetua keluarga Jim raung, wajahnya pucat. Api yang mengamuk di langit. Tidak ada yang tahu kapan, tapi bendera kuning kecil muncul di tangan pemimpinnya. Itu persis sama dengan bendera kuning di tangan sesepuh yang dikalahkan oleh Wang Chen. Bendera lima elemen. Itu adalah bendera kuning lainnya. Atribut api. Orang tua itu mengibarkan bendera kuning dengan ekspresi jelek di wajahnya. Suara mendesing. Angin menderu-deru. Gelombang cahaya merah memenuhi udara. Ribuan berkas lampu merah meledak dalam sekejap. Lampu merah melonjak ke langit. Dalam sekejap mata, itu menutupi langit dan bumi, menerangi seluruh lembah dan menembus sembilan langit. Suara mendesing. Wuss, wuss. Api menyebar, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan api. Binatang buas ini menyerang naga ilahi dan harimau ganas dengan kekuatan yang tak tertahankan, ingin melawan. Huff, jangan pikirkan itu. Melihat orang-orang ini masih ingin melawan, wajah Wang Chen menjadi dingin. Dengan lambayan tangannya, segel surgawi empat sisi muncul di tangan Wang Chen. Saat ini, dia tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Tatanan surgawi menghabiskan banyak energi caotik. Dia telah menggunakannya dua kali berturut-turut. Pada saat ini, tidak banyak energi caotik yang tersisa di tubuhnya. Dia tidak dapat mendukung kekuatan ordo surgawi. Jika dia ingin keluar dari pengepungan dan memusnahkan orang-orang dari keluarga Ji, Wang Chen tahu bahwa mengandalkan kekuatannya saat ini dan bantuan ordo surgawi tidaklah cukup. Dia membutuhkan kekuatan tempur yang lebih kuat, tingkat kematian yang lebih mendominasi. Karena itu masalahnya, Wang Chen hanya bisa mengeluarkan segel surgawi empat sisi dan perintah seribu hantu. Keluarga Ji. Hari ini, Wang Chen akan membuat mereka membayar harga yang menyakitkan. Adapun mengungkap identitasnya, paling-paling, dia bisa melarikan diri dari lembah ini. Sekarang, bertahan dan memusnahkan keluarga Ji adalah tujuan Wang Chen. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen berubah serius. Segel surgawi empat sisi, ayo. Energi kekacauan mengalir masuk, dan segel surgawi empat sisi berubah menjadi gunung besar dalam sekejap mata. Gemuruh. Di antara naga dewa, harimau ganas, dan ribuan binatang buas, segel surgawi empat sisi secara langsung menutupi orang-orang keluarga Ji. Keagungan itu tidak dapat dihentikan, dan kekuatan itu cukup untuk meruntuhkan gunung dan sungai. Sepuluh ribu hantu, dengarkan perintahku. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen mengeluarkan perintah seribu hantu. Suara mendesing. Cahaya hitam memenuhi udara, dan sepuluh ribu hantu muncul. Dalam sekejap mata, seluruh lembah berubah menjadi neraka. Tidak diketahui berapa banyak hantu jahat yang keluar dari langit. Gelombang suara siulan itu membuat bulu kuduk berdiri. Pada saat ini, dalam satu tarikan nafas, Wang Chen melepaskan 99.999 hantu jahat yang telah dia kumpulkan. Hantu-hantu jahat itu melolong, dan angin dingin bertiup. Momentumnya sangat mengejutkan. Ah, ini. Tidak bagus. Cepat bawa nona muda itu pergi. Segel surgawi empat sisi meledak, menyebabkan kedua lelaki tua dari keluarga Ji panik. Kemudian, mereka melihat ribuan hantu jahat, yang membuat mereka semakin ketakutan. Bola mata mereka hampir keluar. Wang Chen. Dia. Dia adalah Wang Chen. Segel surgawi empat sisi, ini adalah segel surgawi empat sisi dan perintah seribu hantu. Melihat segel surgawi empat sisi yang menekan, dalam sekejap mata, momentum mengerikan itu pertama kali menghancurkan beberapa anggota keluarga Ji hingga mati. Melihat ribuan hantu jahat mencabik-cabik beberapa anggota keluarga Ji dalam sekejap mata, mata kedua lelaki tua itu hampir keluar. Sampai jumpa. Terima kasih.